Saat ini, hidupmu ada di tangannya. Itu haknya. Kata Penatua Yun. Yin Hui berkata dengan marah, Dengan kekuatanmu, kamu tidak dapat menghancurkan alam kematian ini. Selama alam kematian menghilang, mereka dapat dengan mudah melarikan diri. Ya, Penatua Yun mengangguk. Ekspresi Yin Hui tiba-tiba menjadi lesu. Penatua Yun melihat roh artefak dan kastil abu-abu yang melayang di samping Qin Fei Yang. Ada ketakutan yang mendalam di matanya saat dia berkata, Kekuatannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda bayangkan. Sepertinya kamu masih ingat apa yang terjadi saat itu. Roh senjata itu bercanda. Saat itu, kamu membantai sebagian besar murid istana ilahi. Bagaimana kita bisa melupakan perseteruan berdarah seperti ini? Teriak Penatua Yun. Apa? Membantai sebagian besar murid istana ilahi? Qin Fei Yang dan Mutian Yang saling memandang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa yang menyuruhmu memprovokasi Tuhan ini? Roh senjata itu mencibir. Mutian Yang mentransmisikan suaranya, Tuhan, apakah ini benar? Ya. Saat itu, saya belum menjadi penguasa balai penegakan hukum. Sangguan Feng Lan mengangguk. Gadis kecil, ketika Tuhan ini melihatmu di istana ilahi, aku sudah tahu bahwa kamu bukanlah seekor ikan di dalam kolam. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama bagimu untuk menjadi penguasa balai penegakan hukum. Roh senjata itu tertawa dengan suara serak. Kamu dulunya adalah murid istana ilahi. Qin Fei Yang dan Penatua Yun memandang Sangguan Feng Lan dengan heran. Ya. Ketika tiba di istana ilahi untuk melakukan pembantaian, saya melihat keseluruhan prosesnya dengan mata kepala sendiri. Aku masih belum bisa melupakan adegan berdarah itu. Sangguan Feng Lan berkata dengan suara yang dalam. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, lalu mengapa dia membantai istana ilahi? Hanya untuk masalah kecil. Pada saat itu, seorang murid dari istana ilahi secara tidak sengaja menemukannya. Murid itu serakah dan ingin mengendalikannya. Bisa dibayangkan akibatnya, murid itu tidak hanya tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi dia juga mati di tangannya. Karena itu, ia melampiaskan kemarahannya ke seluruh istana ilahi. Dalam semalam, sebagian besar murid istana ilahi tewas di tangannya. Sejak itu, kami telah mencarinya, tetapi sepertinya telah menghilang dari dunia. Kami mencari di seluruh wilayah utara tetapi tidak dapat menemukannya. Kata Sangguan Feng Lan. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Jika yang dikatakan Sangguan Feng Lan benar, maka makhluk iblis ini memang ganas. Tapi sekali lagi, bagaimana mereka bisa disebut setan jika mereka tidak ganas? Kekuatan sihir yang mulia ini mencapai surga dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Bagaimana kalian bisa menemukan saya? Roh artefak berkata dengan nada menghina. Sangguan Feng Lan mencibir, kalau begitu, bukankah kamu sekarang berada di tangan Jiang Haotian? Ini. Roh artefak tersenyum canggung dan berkata, dia adalah pengecualian. Terlebih lagi, penguasa ini bersedia mengikutinya. Bersedia. Bagaimana monster sepertimu bisa memiliki sumber daya untuk mengikuti manusia? Sangguan Feng Lan mencibir. Dia memandangkin Fei Yang dan berkata, Jiang Haotian, kamu harus berhati-hati, siapa yang tahu apa yang dia rencanakan. Roh artefak mencibir, saya tidak menyangka bahwa setelah menjadi ketua balai penegakan, Anda akan belajar menabur perselisihan. Anda. Sangguan Feng Lan memelototi roh senjata itu. Jika kamu ingin mati di sini, jangan ragu untuk memprovokasiku. Artifak spirit mencibir, nadanya membawa jejak niat membunuh. Ledakan. Saat ini, niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Qin Fei Yang dan Mutian Yang secara naluriah mengira bahwa roh artefaklah yang membuat marah sangguan Feng Lan. Bahkan roh artefak juga mengira bahwa sangguan Feng Lanlah yang meletus dengan niat membunuh. Namun, tidak ada niat membunuh dari sangguan Feng Lan. Jika bukan sangguan Feng Lan, lalu siapakah itu? Pada saat inilah Qin Fei Yang tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perut bagian bawah. Dia tiba-tiba menoleh dan segera melihat wajah garang menyeringai padanya. Itu benar. Itu adalah Yin Hui. Yin Hui sedang memegang belati di tangannya. Dan bagian depan belati telah tenggelam ke perut bagian bawah Qin Fei Yang. Tetesan darah naga ungu emas terus tumpah. Kekuatan naga yang sangat murni tiba-tiba menyebar. Brengsek. Qin Fei Yang menunduk untuk melihat, dan niat membunuh langsung melonjak di matanya. Hui Yer. Apa yang sedang kamu lakukan? Adegan ini membuat Penatua Yun dan Patriar keluarga Yin lengah. Sangguan Feng Lan juga sedikit bingung. Tapi tiba-tiba, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana bisa ada kekuatan naga? Itu adalah. Segera setelah, dia memperhatikan tetesan darah ungu kemasan melayang dari antara Qin Fei Yang dan Yin Hui. Pada saat itu, matanya tiba-tiba melebar, lalu dia buru-buru berlari menuju Yin Hui. Sangguan Feng Lan, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Penatua Yun berubah, mengira Sangguan Feng Lan akan menyakiti Yin Hui. Dia buru-buru bangkit dan memblokir di depan Sangguan Feng Lan. Sangguan Feng Lan menunjuk ke arah darah naga ungu emas yang melayang ke bawah dan berseru. Elder Yun, lihat darah itu. Darah. Penatua Yun sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat, dan mata lamanya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Yin Hui juga sedikit tercengang saat mendengar percakapan keduanya. Darah apa? Kenapa dia membuat keributan seperti itu? Tapi ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat perut bagian bawah Qin Fei yang, ekspresinya langsung membeku. Mu Tianyang memandang mereka bertiga dan menghela nafas, sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya ceroboh. Bagaimana Yin Hui ini bisa melepaskan ini? Sebelumnya, ketika dia berlari, dia tampak marah pada Penatua Yun, tetapi kenyataannya, dia mengambil kesempatan itu untuk mendekati saya, dan kemudian menyerang saya ketika saya tidak memperhatikan. Qin Fei yang mentransmisikan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mu Tianyang diam-diam berkata. Qin Fei yang tidak menjawab, matanya berkedip-kedip. Ini menjadi semakin menarik. Roh artefak bergumam diam-diam, dan aura menakutkan melonjak, menyebabkan Yin Hui terlempar di tempat. Langsung, luka di perut bagian bawah Qin Fei yang terlihat oleh semua orang. Itu sebenarnya darah ungu kemasan. Patriar keluarga Yin juga melihat perut bagian bawah Qin Fei yang dengan heran. Tempat ini sekali lagi menjadi sunyi senyap. Fiuh. Tiba-tiba, Qin Fei yang menghela nafas panjang, mengeluarkan pil laut roh, dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dengan kekuatan garis keturunan yang terungkap, dia merasa lega. Sangguan Feng Lan akhirnya sadar kembali, menatap Qin Fei yang dan bertanya, Jiang Hao Tian, kamu. Penatua Yun, Yin Hui, dan Patriar keluarga Yin juga kembali sadar ketika mereka mendengar suara Sangguan Feng Lan, dan segera mengangkat kepala untuk melihat ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang melirik mereka berempat dan berkata dengan ringan, jika saya mengatakan bahwa ini bukan darah naga ungu emas, Anda pasti tidak akan mempercayai saya, jadi saya akui saja. Sangguan Feng Lan berkata lagi, bagaimana Anda memiliki kekuatan garis keturunan dari darah naga ungu emas. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya, tapi dia merasa sulit menerimanya. Karena saya adalah keturunan Qin Batian. Kata Qin Fei yang mata sangguan Feng Lan bergetar. Karena dia sendiri yang mengakuinya, maka itu pasti benar. Dia sebenarnya adalah keturunan Qin Batian. Penatua Yun, Yin Hui, dan Patriar keluarga Yin juga sangat tidak percaya. Siapa yang tidak tahu nama Qin Batian? Dia pernah menjadi tokoh berpengaruh di seluruh wilayah utara, dan seorang jenius tiada taraf yang menaungi para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar meninggalkan seorang keturunan. Dan dia sama luar biasa seperti dia. Setelah beberapa lama, sangguan Feng Lan akhirnya sadar kembali, memandang Qin Fei yang, dan bertanya, apakah orang gila tahu? Qin Fei yang berkata, sejak hari pertama saya memasuki istana surga ke-9, dia tahu. Bajingan itu, dia sebenarnya menyembunyikan masalah penting dari kita. Sangguan Feng Lan sangat marah. Saya sangat berterima kasih kepada kakak senior Matman. Karena jika dia tidak membantuku menyembunyikan identitasku, aku mungkin akan menarik perhatian para naga. Kata Qin Fei yang. Awalnya dia juga sangat bingung. Mengapa Matman membantunya? Baru setelah dia menemukan buku sejarah di ruang kerja wakil kepala istana dan mengetahui rahasia tahun itu, dia menyadari bahwa orang gila sedang melindunginya. Tentu saja. Qin Fei yang juga tahu. Orang gila melindunginya bukan karena dia, tapi karena leluhurnya. Dengan kata lain. Orang gila melindunginya atas nama leluhurnya. Naga. Sangguan Feng Lan terkejut, dan berkata dengan heran, kamu. Itu benar. Saya sudah tahu apa yang terjadi pada leluhur saya saat itu. Qin Fei yang mengangguk. Sangguan Feng Lan berkata, bagaimana kamu tahu? Apakah nenek moyangmu memberitahumu? Jika leluhurku memberitahuku, apakah aku masih akan memasuki istana surga ke-9? Sejujurnya, sejak saya lahir, saya belum pernah melihat leluhur saya. Qin Fei yang menghela nafas, mengeluarkan buku sejarah dari cincin semesta, dan berkata, inilah yang membuatku mengetahui segalanya. Sangguan Feng Lan melihat buku sejarah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Qin Fei yang berkata, inilah sebabnya saya ingin memasuki istana surga ke-9 dan memasuki ruang kerja wakil kepala istana. Jadi kamu memasuki istana surga ke-9 murni untuk menyelidiki leluhurmu. Sangguan Feng Lan tiba-tiba mengerti. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Lalu kenapa kamu meninggalkan istana surga ke-9? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Ini sangat sederhana. Saya tidak ingin melibatkan istana surga ke-9. Istana surga ke-9 berhutang budi kepada leluhurku, jadi juga berhutang budi kepada aku. Dan identitas asliku cepat atau lambat akan terungkap, jadi aku memilih untuk pergi. Kata Qin Fei yang. Sangguan Feng Lan berkata, kalau begitu pergilah ke pavilion harta karun dan bantu istana langit ke-9 kita menghapus larangan itu. Membalas kebaikannya. Kata Qin Fei yang. Balas kebaikannya. Gumam sangguan Feng Lan. Mendesah. Penatua Yun menatap Qin Fei yang dalam-dalam, lalu menoleh ke Yin Hui, apakah kamu melihat. Untuk membalas kebaikannya, agar tidak melibatkan istana surga ke-9 kita, apa yang mereka lakukan. Dan apa yang kamu lakukan. Sepanjang hari, berjuang untuk kekuasaan dan keuntungan, takut istana surga ke-9 kita tidak akan kacau balau. Yun Hui menunduk karena malu. Sebenarnya, pada awalnya, aku sama sekali tidak ingin mengganggu keluarga Feng Wu. Karena tujuan saya sangat jelas, yaitu untuk menyelidiki masalah leluhur saya. Tapi bagaimana denganmu? Sejak awal penilaian, kamu membuat jebakan untuk menyakitiku. Saya yakin jika itu orang lain, mereka tidak akan mampu menanggung hal seperti itu. Qin Fei Yang memandang Yun Hui dan berkata, Yun Hui menghela nafas pelan dan berkata, semuanya sudah seperti ini, apakah ada artinya mengatakan ini? Memang tidak ada artinya. Kata Qin Fei Yang. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dan berkata, Jiang Houtian itu seharusnya bukan nama aslimu, kan? N. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, nama saya Qin Fei Yang. Qin Fei Yang, bisik Sangguan Feng Lan. Dia tiba-tiba membungkuh dan membungkuh kepada Qin Fei Yang, dan berkata dengan penuh terima kasih, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Istana Surga Kesembilan saya. Mendesah. Masalah kecil ini, dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan Istana Langit Kesembilanmu untuk leluhurku, apa itu? Qin Fei Yang menghela nafas. 2192. Sangguan Feng Lan terdiam. Memang. Saat itu, demi melindungi Qin Batian, Istana Jiutian telah berkorban terlalu banyak sehingga banyak orang tidak bisa menerimanya. Misalnya, Tetua Agung selalu memikirkan kematian Ketua Istana. Dia juga sangat membenci nama Qin Batian. Sayang. Sesaat kemudian, Sangguan Feng Lan menghela nafas, memandang Qin Fei Yang, dan berkata, semuanya sudah berlalu, jangan bicarakan itu. Qin Fei Yang menganggup. Sangguan Feng Lan menatap ke arah Yin Hui dan kemudian ke Penatua Yun, dan berkata, meskipun Yin Hui telah berulang kali menyakitimu, saya tetap ingin memohon padanya. Aku tahu. Bagaimanapun juga, dia adalah putri Penatua Yun. Kata Qin Fei Yang. Ya. Kamu mungkin tidak tahu. Saat itu, untuk melindungi leluhurmu, Penatua Yun juga berpartisipasi dalam pertempuran berdarah dengan naga. Dan dia hampir mati saat itu. Kata Sangguan Feng Lan. Hampir mati. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Saya yakin Anda juga dapat melihat bahwa Penatua Yun adalah orang yang sangat baik. Saya benar-benar tidak ingin dia menderita kesakitan karena kehilangan putrinya di usia ini. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Qin Fei Yang terdiam. Tentu saja. Aku juga mengerti perasaanmu. Bagaimanapun, dia telah mencoba menyakitimu lebih dari sekali. Tetapi saya yakin setelah kejadian ini, ditambah dengan pengekangan Penatua Yun di masa depan, dia pasti akan perlahan-lahan menahan diri. Belum lagi demi kami, hanya demi perlindungan Penatua Yun terhadap leluhurmu, kamu harus melepaskannya. Kata sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Nenek moyangmu menghargai persahabatan dan kebenaran. Jika itu dia hari ini, aku yakin dia akan melakukan hal yang sama. Kata sangguan Feng Lan lagi. Qin Fei Yang masih tidak mengucapkan sepatah katapun. Penatua Yun menghela nafas secara diam-diam, menoleh untuk melihat ke arah Yin Hui, dan berkata, berikan aku belati itu. Yin Hui tertegun dan bertanya dengan curiga, apa yang akan kamu lakukan? Jangan tanya. Kata Penatua Yun. Yin Hui melirik belati di tangannya dan menatap Penatua Yun dengan curiga. Dia kemudian melemparkan belati itu ke Penatua Yun. Belati itu masih berlumuran darah naga ungu kemasan. Penatua Yun meraih belati dan berjalan menuju Qin Fei Yang. Kali ini, artifak spirit tidak lagi ceroboh. Namun, Penatua Yun tidak punya niat untuk menyakiti Qin Fei Yang. Dia berjalan di depan Qin Fei Yang dan menyerahkan belati dengan kedua tangannya. Qin Fei Yang melihat belati itu dan mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Sebelumnya, Yin Hui menggunakan belati ini untuk membunuhmu. Sekarang, beri dia rasa obatnya sendiri. Gunakan belati ini dan potong kepala orang tua ini. Saya hanya meminta Anda memberinya jalan keluar setelah lelaki tua ini meninggal. Yun tua menunduk dan berkata, Hati Qin Fei Yang bergetar. Apakah kamu benar-benar rela mati demi dia? Saya tidak menyesal. Penatua Yun mengangguk. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Yin Hui dan tersenyum. Setelah orang tua ini meninggal, jalani hidup yang baik. Jangan berpikir untuk membalaskan dendam kami lagi. Wajah Yin Hui tampak kusam. Bahkan jika itu adalah orang yang tidak ada hubungannya, melihat pihak lain mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia akan tersentuh. Belum lagi lelaki tua di hadapannya adalah ayah kandungnya. Meskipun ayah kandung ini datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, dia tetap merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Jiang Hao. Qin Fei Yang, gunakan hidup orang tua ini untuk mengakhiri ini selamanya. Ayo. Penatua Yun tidak menunggu jawaban Yin Hui. Dia menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan berkata, Matanya tegas, tanpa sedikitpun rasa takut akan kematian. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Mu Tianyang, jangan diam, beri aku saran. Mu Tianyang berkata tanpa daya, nasihat apa yang bisa saya berikan mengenai hal semacam ini. Lakukan sesuai keinginan Anda. Qin Fei Yang sejenak benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Yin Hui memang pantas dibunuh. Namun saat itu, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Penatua Yun melindungi leluhurnya. Sekarang, Penatua Yun bahkan menggunakan nyawanya sendiri untuk menukar nyawa Yin Hui. Dia tidak sanggup menanggung cinta kebapaan yang begitu besar. Apa yang sedang terjadi? Dia mencoba menyakitiku lagi dan lagi, dan aku benar-benar bersimpati padanya. Mungkinkah aku, seperti nenek moyangku, menyembunyikan hati yang baik hati? Tidak. Wanita ini tidak boleh dibiarkan hidup. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Dengan kepribadian Yin Hui, bahkan jika dia melepaskannya sekarang, dia tidak akan tahu bagaimana harus bersyukur dan pasti akan terus menyakitinya. Dia adalah bencana. Jika dia tidak menyingkirkannya, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Melihat niat membunuh di mata Qin Fei Yang, hati Penatua Yun bergetar. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, karena kamu tidak akan melakukannya, maka aku akan melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mengambil belati dan menusukkannya ke bagian atas kepalanya. Tidak. Ekspresi Yin Hui berubah saat dia buru-buru berteriak. Ekspresi sangguan Feng Lan juga berubah drastis saat dia buru-buru maju untuk menghentikannya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, mengangkat tangannya yang besar seperti kilat, dan meraih pergelangan tangan Penatua Yun. Anda. Tetua Yun menatapnya dengan kaget. Mata Qin Fei Yang berkedip. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, karena kamu ingin mati, biarkan aku sendiri yang mengakhiri hidupmu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil belati dari tangan Penatua Yun dan dengan suara puci, belati itu menusuk ke kepala Penatua Yun. Darah muncrat seperti air mancur. Ayah. Yin Hui dengan gila menerkam di depan Penatua Yun dan menamparkan ke arah Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang sepertinya sudah menduga hal ini. Dia melepaskan belatinya dan mundur. Yin Hui tidak mengejarnya. Dia memeluk Penatua Yun yang perlahan terjatuh, wajahnya penuh kesakitan. Jangan mati. Saya mohon padamu. Kamu sudah meninggalkanku sekali. Jangan tinggalkan aku lagi, oke. Namun, tidak peduli bagaimana dia berteriak, dia tidak bisa menghentikan nyawa Penatua Yun untuk menghilang. Hidup dengan baik. Penatua Yun tanpa daya meraih tangan Yin Hui, wajahnya penuh cinta. Tidak. Jika kamu mati, apa gunanya aku hidup? Aku mohon, kamu harus bertahan. Yin Hui menggelengkan kepalanya, mengeluarkan sejumlah besar pil kehidupan dan pil jiwa dewa, dan memasukkannya ke dalam mulut Penatua Yun, tetapi tidak berhasil. Segera. Fluktuasi kehidupan benar-benar hilang. Bangun. Aku akan berubah. Selama kamu bangun, aku tidak akan pernah membalas dendam pada Qin Fei Yang lagi, aku mohon. Aku sudah kehilangan terlalu banyak, aku tidak bisa kehilanganmu juga. Yin Hui meraung, air mata jatuh seperti hujan. Sangguan Feng Lan memandang Penatua Yun, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dengan marah, dan berkata, dia sudah seperti ini, dan bahkan berlutut di depanmu, tidak bisakah kamu melepaskannya? Qin Fei Yang tidak menjawab dan menatap Yin Hui dalam diam. Tolong, bangun, oke. Saya benar-benar tahu saya salah. Di masa depan, aku pasti akan membuka lembaran baru dan menjadi orang baik. Yin Hui terus menangis sedih, penuh penyesalan. Mengapa? Kenapa menjadi seperti ini? Qin Fei Yang akhirnya membuka mulutnya dan bertanya, apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah? Aku benar-benar tahu aku salah. Yin Hui menganggup, seolah dia telah kehilangan jiwanya, seolah dia adalah mayat yang berjalan. Tetapi, sekarang dia tahu dia salah, apa yang bisa dia lakukan? Bisakah dia menyelamatkan nyawa lelaki tua di pelukannya? Qin Fei Yang memandang Yin Hui, tiba-tiba tersenyum, menatap Penatua Yun, dan berkata, kamu bisa bangun. Saat suaranya turun, Penatua Yun segera membuka matanya. Fluktuasi kehidupan yang hilang muncul kembali. Ini. Mata sangguan Feng Lan membelalak. Yin Hui dan kepala keluarga Yin juga memandang Penatua Yun dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Penatua Yun memandang Yin Hui dengan kepuasan, bangkit dan memandang Qin Fei Yang, membungkuk dan berkata, terima kasih. Qin Fei Yang berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya berharap di masa depan, dia tidak akan mengganggu ku lagi. Jangan khawatir, saya akan menahannya dan mencerahkannya. Jika ada waktu berikutnya, Anda tidak perlu melakukan apapun, saya pribadi akan mengakhiri hidupnya. Kata Penatua Yun. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Yin Hui mendengar percakapan di antara keduanya, menatap belati di atas kepala Penatua Yun, dan berkata dengan bingung, Ayah, apa yang terjadi? Penatua Yun tersenyum, mengambil belati, dan langsung mencabutnya. Darah muncrat, tapi dia tidak terlihat lemah sama sekali. Dia melihat belati itu, memandang Yin Hui, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Qin Fei Yang tidak benar-benar ingin membunuhku sekarang. Hmm, Yin Hui terkejut. Sangguan Feng Lan juga memandang Penatua Yun dengan curiga. Penatua Yun berkata sambil tersenyum, pisau ini tidak mengenai jiwaku, hanya menembus lautan kesadaranku. Yin Hui tertegun dan bertanya, mengapa dia? Penatua Yun berkata, apakah Anda ingin mengatakan mengapa dia melakukan ini? Ya, Yin Hui mengangguk. Dia orang baik. Sebelumnya, saat aku hendak bunuh diri, dia menghentikanku dan diam-diam mengirimiku pesan, mengatakan bahwa dia ingin mengujimu. Kata Penatua Yun. Tes, Yin Hui semakin bingung. Dia bilang dia ingin aku berpura-pura dibunuh. Setelah aku jatuh, jika kamu bisa bertobat, maka masalah ini akan dibatalkan. Dan jika kamu terus keras kepala, maka aku tidak akan peduli lagi dengan hidup dan matimu. Saya juga setuju. Dan pada akhirnya, kamu tidak mengecewakanku. Penatua Yun tersenyum lega. Jadi begitu. Sangguan Feng Lan tiba-tiba mengerti. Memikirkannya dengan hati-hati, ketika Qin Fei Yang meraih pergelangan tangan Penatua Yun, dia berhenti sejenak sebelum mengambil belati dari tangan Penatua Yun. Dengan kata lain. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang dan Penatua Yun diam-diam mencapai kesepakatan. Benar-benar alarm palsu. Sangguan Feng Lan memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, saya berbuat salah lagi padamu. Tidak masalah. Pokoknya, aku sudah terbiasa. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Sangguan Feng Lan tersenyum canggung. Qin Fei Yang memandang Yin Hui dan berkata, jika bukan karena Penatua Yun kali ini, bahkan para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saya harap Anda dapat menghargai kesempatan ini. Yin Hui memandang Qin Fei Yang dengan ekspresi rumit. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih. Qin Fei Yang memandang Penatua Yun lagi dan berkata, saya telah membalas budi Anda melindungi leluhur saya. Jika ada waktu berikutnya, saya tidak akan berbelas kasihan. Terima kasih. Penatua Yun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Adapun kamu. Qin Fei Yang memandang kepala keluarga Yin. Patriar keluarga Yin langsung panik. Lupakan. Kamu sendirian di masa depan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Patriar keluarga Yin sangat gembira dan segera membungku untuk berterima kasih padanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menganggup ke arah roh artefak. Roh artefak melambaikan tangannya, dan domain kematian segera runtuh, dan kekuatan kematian yang merampas vitalitas juga menghilang. Saat ini, sangguan Feng Lan dan yang lainnya benar-benar lega. 2.193 Baiklah, ini waktunya berangkat. Ketika roh artefak dan kastil abu-abu kembali ke laut Ki, Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Pergi. Sangguan Feng Lan terkejut, dan bertanya dengan curiga, kemana? Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke lautan tak berujung, dan tertawa, dunia ini begitu besar, pasti ada tempat di mana saya bisa pergi. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening, kamu tidak akan mencari naga, kan? Mencari naga. Dengan kekuatanku saat ini, apakah aku berani mencarinya? Saya masih memiliki sedikit kesadaran diri. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan melihat ke arah sangguan Feng Lan, oh benar, jangan mempersulit Long Tianyu. Kenapa aku harus mempersulitnya? Dia masih anak-anak. Kata sangguan Feng Lan. Qin Fei Yang terkejut dan tertawa, sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apapun. Baiklah, berhati-hatilah. Saat kamu kembali lagi nanti, bantu aku berterima kasih pada adikmu, dan katakan padanya untuk tidak mencari Yin Hui lagi. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menghilang. Pena Tuayun melihat ke belakang Qin Fei Yang dan tertawa, sungguh pemuda yang setia dan saleh. Itu benar. Kepribadian ini terlalu mirip dengan nenek moyangnya. Sayang sekali Istana Sembilan Surga kita tidak bisa melindunginya, jika tidak, dia tidak perlu berkeliaran di luar. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Naga. Pena Tuayun bergumam, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, perlombaan yang menakutkan ini memang bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh Istana Sembilan Surga kita. Sangguan Feng Lan mengangguk. Tiba-tiba, Pena Tuayun menamparkan kepalanya dan berseru, Qin Fei Yang, tunggu sebentar. Apa itu? Qin Fei Yang berhenti dan kembali menatap Pena Tuayun dengan bingung. Pena Tuayun menoleh untuk melihat Yin Hui dan berkata, Huier, berikan aku Leontine Giyok Bulan Sabit. Ayah, kamu tidak akan memberikannya padanya, kan? Yin Hui memandang Pena Tuayun dengan kaget. Jangan tanya, berikan saja padaku. Pena Tuayun tertawa. Yin Hui menghela nafas tanpa daya. Dia mengeluarkan Leontine Giyok Bulan Sabit Hitam dan menyerahkannya kepada Pena Tuayun. Pena Tuayun segera mengejar Qin Fei Yang dengan Leontine Giyok. Sepanjang seluruh proses, Qin Fei Yang memandang Pena Tuayun dengan curiga. Sementara itu, Mu Tianyang mengerutkan kening saat dia melihat punggung Pena Tuayun. Secepatnya, Pena Tuayun bergegas ke depan Qin Fei Yang dan memasukkan Leontine Giyok Bulan Sabit ke tangan Qin Fei Yang. Ini, Qin Fei Yang curiga. Belum lama ini, dia melihat Yin Hui menggunakan Leontine Giyok Bulan Sabit ini. Namun, dia tidak tahu apa gunanya Leontine Giyok ini. Pena Tuayun berkata, orang tua ini tahu bahwa cepat atau lambat kamu akan bertarung melawan naga. Pada saat itu, Leontine Giyok Bulan Mistik ini akan mampu menyelamatkan hidupmu di saat yang kritis. Leontine Giyok Bulan Ilahi Qin Fei Yang bergumam. Pena Tuayun berkata, Leontine Giyok Bulan Mistik ini terbuat dari Batu Ilahi Domain Surgawi. Anda mungkin tidak tahu tentang Batu Ilahi Domain Surgawi, bukan? Qin Fei Yang mengangguk. Batu Ilahi Domain Surgawi. Dia sepertinya pernah mendengar Sangguan Feng Lan menyebutkan hal ini sebelumnya. Mungkinkah Sangguan Feng Lan sedang membicarakan tentang Leontine Giyok Bulan Mistik ini? Batu Ilahi Wilayah Surgawi sangat langka. Hanya ada tiga di seluruh wilayah utara. Satu ada di tangan orang tua ini. Salah satunya ada di tangan Master Pavilion dari Pavilion Harta Karun. Yang lainnya ada di tangan Tuan Istana Sembilan Surga Kita. Kata Pena Tuayun. Sedikit sekali. Qin Fei Yang terkejut. Tiba-tiba, ekspresinya membekuk ketika dia bertanya dengan curiga, Tunggu, bukankah Ketua Istana sudah jatuh? Tuan Istana telah jatuh, tetapi ketika leluhurmu pergi bersama para naga, dia memberikan Batu Ilahi Wilayah Surgawi kepada leluhurmu. Itu juga karena Batu Ilahi Wilayah Surgawi sehingga leluhurmu berhasil melarikan diri ketika para naga hendak merampas kekuatan garis keturunannya. Kata Pena Tuayun. Jadi begitulah. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu apa gunanya Batu Ilahi Wilayah Surgawi? Batu Ilahi Wilayah Surgawi tidak memiliki sifat mematikan apapun, tetapi ia memiliki kemampuan yang menantang surga yang dapat sepenuhnya memblokir keberadaan seseorang. Kata Pena Tuayun. Sepenuhnya memblokir keberadaan seseorang. Qin Fei Yang terkejut. Ya, selama kamu memiliki Batu Ilahi Domain Surgawi, tidak ada yang dapat menemukanmu dengan indera ilahi mereka. Bahkan beberapa benda suci dengan kemampuan memata-mataimu tidak dapat memata-matai keberadaanmu. Pendeknya. Batu Ilahi Wilayah Surgawi dan Batu Jiwa Tersembunyi memiliki efek yang sama, tetapi levelnya lebih tinggi. Batu Jiwa Tersembunyi tidak ada gunanya menghadapi keberadaan di atas tingkat dewa tertinggi. Tetapi Batu Ilahi Wilayah Surgawi berbeda. Bahkan jika itu adalah eksistensi di atas tingkat dewa tertinggi, selama mereka tidak mengatakan apapun dan berdiri di belakangnya, dia tidak akan bisa merasakannya. Kata Penatua Yun. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Ketika dia sadar kembali, dia melihat ke arah Muking dan berbisik, bagaimana dengan mata yang melihat segalanya? Mata yang melihat segalanya. Penatua Yun tertegun dan berkata dengan curiga, apakah Anda berbicara tentang mata yang melihat semua yang legendaris, salah satu dari sepuluh jiwa pejuang teratas? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Saya belum mencobanya. Karena Ol Si Ngai tidak pernah muncul di wilayah utara. Kata Penatua Yun. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan menerimanya. Penatua Yun berkata, jika Anda tidak menerimanya, saya akan merasa tidak enak. Dia melakukan ini untuk menebus kerugian yang telah dilakukan keluarga Feng terhadap Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih dan memasangkan liontin biok bulan ilahi di lehernya. Penatua Yun berkata, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa lagi. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, lalu berbalik dan menghilang di ujung laut. Ini akhirnya berakhir. Penatua Yun menghela nafas panjang dan senyuman langka muncul di wajahnya. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju sangguan Feng Lan dan yang lainnya. Yin Hui terdiam dan berkata, Ayah, kamu benar-benar memberikannya padanya. Tidak peduli seberapa kuat batu surgawi itu, itu hanyalah milik duniawi. Apa salahnya memberikannya padanya? Kata Penatua Yun sambil tersenyum. Kamu sungguh murah hati. Yin Hui mengeluh dengan tidak senang. Cukup. Jangan bicara tentang masa lalu. Kata Penatua Yun. Sangguan Feng Lan melirik Yin Hui, lalu menata Penatua Yun dan berkata, Penatua Yun, menurutku identitas asli Qin Fei Yang harus terus disembunyikan. Itu juga yang dipikirkan orang tua ini. Dulu, demi Qin Batian, para naga berperang. Sekarang, jika identitas Qin Fei Yang terungkap, saya khawatir hal yang sama akan terjadi lagi. Penatua Yun khawatir. Mendesah. Meskipun kekuatan darah naga ungu emas dapat memberi mereka bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu juga merupakan sumber bencana yang fatal. Sangguan Feng Lan menghela nafas. Ya. Hui Er, Saudara Yun, jika dendamnya sudah hilang, saya harap Anda dapat merahasiakan identitas Qin Fei Yang. Penatua Yun memandang Yin Hui dan Penatua Yun dan berkata, Jangan khawatir. Pada titik ini, bagaimana saya bisa tetap menjadi musuhnya? Saat ini, aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan damai. Patriar keluarga Yin menghela nafas. Yin Hui merenung sejenak dan berkata, jika balas dendam menghasilkan balas dendam, apakah akan ada akhirnya? Saya telah memikirkannya dengan matang dan akan tetap berada di sisi Anda di masa depan. Penatua Yun dan Patriar keluarga Yin saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Tetua Yun tiba-tiba menoleh ke arah sangguan Feng Lan dan bertanya, Feng Lan, bisakah huyar memasuki Istana Sembilan Surga lagi? Masuk ke Istana Sembilan Surga? Tentu saja tidak. Meskipun dendam antara kamu dan Qin Fei Yang sudah berakhir, dunia tahu tentang kematian Yin Hui. Belum lagi memasuki Istana Sembilan Surga, bahkan jika kamu muncul di hadapan orang lain, itu akan menimbulkan keributan. Pada saat itu, aku takut dunia akan membicarakanmu di belakangmu. Sangguan Feng Lan tertegun dan buru-buru menatap Penatua Yun. Penatua Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak takut orang berbicara. Ayah, lepaskan. Meski kamu tidak takut, Istana Ninehaven tidak sanggup menanggung keburukan ini. Bagaimanapun, aku sudah mengetahui semuanya. Tidak masalah apakah aku kembali ke Istana Sembilan Surga atau tidak. Kata Yin Hui. Terus Anda. Penatua Yun merasa cemas. Sebagai seorang ayah, tentu ia menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Menurutnya, membiarkan Yin Hui kembali ke Istana Sembilan Surga adalah yang terbaik. Karena aku sudah mati sekarang, tidak perlu membuat keributan. Saya akan menyembunyikan identitas saya dan mencari tempat terpencil untuk menjalani hidup baru. Kata Yin Hui. Hui R, aku akan pergi bersamamu. Sedangkan untuk menyembunyikan identitasmu. Sekarang kamu dan Penatua Yun telah saling mengakui, kamu dapat kembali ke nama aslimu. Kata Patriar Keluarga Yin. Kembali ke nama asliku. Yin Hui bergumam dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, aku akan dipanggil Yun Wang mulai sekarang. Aku akan melupakan segalanya di masa lalu dan menjalani hidup baru. Yun Wang. Patriar Keluarga Yin dan Penatua Yun saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimana dia bisa memberi nama begitu saja? Namun, ini adalah ide Yin Hui, jadi mereka tidak bisa berkata banyak. Sangguan Feng Lan memandang Penatua Yun dan tersenyum, kalau begitu ayo kembali. Kamu bisa kembali. Kata Penatua Yun. N. Sangguan Feng Lan tercengang. Tidak mudah untuk bertemu kembali dengan Huiyer. Saya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Saat kamu kembali, mohon maaf kepada Tetua Agung atas namaku. Namun, meskipun aku tidak akan kembali ke Istana Sembilan Surga, aku akan selalu menjadi anggota Istana Sembilan Surga. Di masa depan, jika Istana Sembilan Surga berada dalam masalah, aku akan segera kembali untuk membantu. Kata Penatua Yun. Sangguan Feng Lan tersenyum tak berdaya dan mengangguk, Baiklah, saya akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Tetua Agung tanpa melewatkan sepatah katapun. Terima kasih untuk bantuannya. Penatua Yun tersenyum penuh terima kasih dan menangkupkan tangannya, kalau begitu kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa lagi. Sangguan Feng Lan juga menangkupkan tangannya dan tersenyum. Huiyer, kakak Yin, ayo pergi. Penatua Yun memandang Yin Hui dan patriar keluarga Yin dan tersenyum, lalu berbalik dan terbang. Yin Hui dan dua lainnya mengangguk ke arah Sangguan Feng Lan dan Mutianyang, dan segera mengejar Penatua Yun. Sangguan Feng Lan melihat ke belakang ketiga orang itu dan menggelengkan kepalanya, saya pikir Yin Hui pasti akan mati, tapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tidak ada yang bisa kulakukan. Siapa yang meminta Yin Hui menjadi putri kandung Tetua Yun? Dan aku sangat mengenal Kin Fei Yang. Sulit untuk menolak seseorang yang berhutang budi padanya. Kata Mutianyang. Sangguan Feng Lan sedikit terkejut, dia menoleh untuk melihat ke arah Mutianyang, dan berkata, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan lupa bahwa kamu ada di sini. Ah! Mutianyang tertegun, dan berkata tanpa berkata-kata, apakah kehadiranku serendah itu? Sangguan Feng Lan bertanya, apakah anda sudah mengetahui identitas asli Kin Fei Yang? Bukankah sudah jelas? Kata Mutianyang. Lalu bagaimana dengan Huo Yi? Sangguan Feng Lan bertanya lagi. Dia tidak tahu. Dia satu-satunya di antara kita yang tidak tahu apa-apa. Mutianyang tersenyum. Faktanya, Huo Yi sudah mengetahui bahwa Kin Fei Yang memiliki kekuatan darah naga ungu emas ketika Kin Fei Yang bertarung dengan naga hitam. Dia hanya tidak menunjukkannya. Sangguan Feng Lan menganggup dan berkata, kalau begitu ayo kembali. 2.194 Kamu kembali dulu, masih ada yang harus aku lakukan. Kata Mutianyang, tampak sedikit linglung. Apa yang harus kamu lakukan? Sangguan Feng Lan mengerutkan kening. Mutianyang sedikit terkejut, dan segera menatap Sangguan Feng Lan dengan marah, berkata, Tuan Istana, apa yang Anda katakan membuat saya tidak nyaman? Saya juga manusia, mengapa saya tidak bisa melakukan sesuatu? Eh. Sangguan Feng Lan tertegun dan berkata sambil tersenyum, oke, oke, kamu bisa kembali sendiri setelah selesai. Hati-hati di jalan, laut naga langit bukan lelucon. Oke. Mutianyang mengangguk. Desir. Sangguan Feng Lan menghilang dari pandangan Mutianyang dengan teleportasi. Mutianyang buru-buru memanggil Mu Qing dan berkata dengan suara yang dalam, buka mata yang melihat semua dan lihat apakah kamu bisa memata-mata Ekin Feiyang. Mu Qing mengangguk, dan cahaya aneh tiba-tiba muncul di matanya, tapi yang dia lihat pada akhirnya adalah kekacauan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Qing terkejut. Hmm. Mutianyang memandangnya dengan curiga. Meskipun di laut naga langit, hal itu akan mempengaruhi mata yang melihat segalanya, saya masih bisa melihat arah secara umum. Tapi sekarang, aku tidak bisa melihat jejaknya sama sekali, bahkan jejaknya pun tidak. Mu Qing berkata dengan tidak percaya. Tidak ada jejak sama sekali. Mutianyang bergumam, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Apa yang salah? Mu Qing bertanya. Jika aku tidak salah, yang menghalangi Kin Feiyang adalah Liontin Giyok Bulan Sabit itu. Mutianyang berkata dengan murung sebelum bertanya, Arte Fakro, tahukah kamu apa itu Liontin Giyok Bulan Sabit? Ya. Itu terbuat dari batu ilahi domain langit, dan dapat sepenuhnya memblokir keberadaan seseorang. Suara serak penuh bau darah terdengar di tubuh Mutianyang. Berengsek. Aku benar-benar membiarkan orang ini mendapatkan harta karun yang menantang surga. Mutianyang sangat marah. Meskipun dia selalu dirugikan di tangan Kin Feiyang, dia sebenarnya tidak peduli. Karena dia masih memiliki Mu Qing. Mata melihat segalanya Mu Qing dapat memata-mata Kin Feiyang kapan saja. Dengan kata lain, dia bisa mengendalikan gerakan Kin Feiyang kapan saja dan di mana saja. Tapi sekarang Kin Feiyang telah memperoleh Liontin Giyok Bulan Ilahi, satu-satunya keuntungannya telah hilang. Dalam hal ini, dia akan lebih pasif saat berhadapan dengan Kin Feiyang di masa depan. Apakah perlu menjadi sangat marah? Tiba-tiba, tawa samar terdengar. Mereka melihat Kin Feiyang, yang telah pergi, sekarang berdiri di depan Mu Tianyang. Kamu tidak pergi. Mu Tianyang mengangkat alisnya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, aku tiba-tiba teringat padamu, jadi aku kembali. Mu Tianyang mendengus dingin, kamu benar-benar mendapat tawaran besar kali ini. Kin Feiyang berkata, jangan seperti ini, kita berada dalam hubungan kerjasama, dan milikku adalah milikmu. Apakah begitu? Kalau begitu berikan padaku sekarang. Mu Tianyang mencibir. Kin Feiyang tertawa, memandang Mu Tianyang, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, suara yang baru saja terdengar di tubuhmu adalah roh senjata dari pedang darah. Ya. Mu Tianyang mengangguk. Ia bisa berkomunikasi denganmu. Sungguh aneh. Mengapa Chang Sui dan roh senjata kastil kuno tidak pernah berkomunikasi denganku? Kin Feiyang mengerutkan kening. Mu Tianyang berkata, bagaimana saya tahu? Anda harus bertanya kepada mereka. Jika mereka mau berkomunikasi dengan saya, apakah saya akan bingung? Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu ingin pergi ke bagian terdalam bersama? Kin Feiyang bertanya. Saya belum memikirkannya. Mu Tianyang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang berkata, apakah Anda tidak tertarik dengan tanah suci paling misterius dan kuat di dunia kuno? Lihat dirimu, sepertinya kamu ingin aku pergi. Katakan sejujurnya, apakah Anda sedang memainkan semacam konspirasi? Mu Tianyang mengerutkan kening. Konspirasi. Kamu terlalu banyak berpikir. Apakah kamu pikir aku ini kamu? Kin Feiyang memutar matanya. Mu Tianyang mencibir dan berkata, kita semua adalah orang-orang yang berakal sehat. Mengapa kita harus berpura-pura tidak tahu? Sebenarnya tidak ada konspirasi. Aku memintamu pergi murni karena kita bisa menjaga satu sama lain. Bagaimanapun, laut naga langit bukanlah bahaya biasa. Saya tidak percaya diri jika saya sendirian. Kata Kin Feiyang. Ayo. Apakah menurutmu aku tidak tahu? Kamu takut aku akan merebut jiwa istana surga ke-9, jadi kamu ingin membawaku bersamamu? Mu Tianyang mencibir. Ehem. Kin Feiyang terbatuk. Apa? Apakah kamu malu karena aku telah mengetahui dirimu? Kata Mu Tianyang dengan wajah main-main. Yah, kuakui, aku punya ide ini. Tapi ini hanya hal sekunder. Seperti yang kamu katakan, selama kita bekerja sama, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dan kali ini, saya boleh memasuki tanah suci, jadi saya ingin terus bekerja dengan Anda dan pergi ke tanah suci. Kata Kin Feiyang. Mendengar ini, Mu Tianyang menunduk dan merenung. Mu Qing melirik Kin Feiyang, mengerutkan kening, dan berkata, leluhur, dia akan pergi ke tanah suci untuk menemukan Kin Batian. Kita tidak harus mengikutinya dan mengambil risiko, bukan. Itu masuk akal. Kin Batian sangat kuat, bahkan jika aku menemukannya sekarang, aku tidak bisa membalas dendam. Mu Tianyang mengangguk. Kin Feiyang memelototi Mu Qing, lalu memandang Mu Tianyang dan berkata sambil tersenyum, ikutlah denganku, aku akan membiarkanmu berkultivasi di kastil. Mu Tianyang tertegun, lalu matanya berbinar dan dia bertanya dengan tergesa-gesa, benarkah? Ketika Mu Qing mendengar bahwa dia bisa pergi ke kastil kuno untuk bercocok tanam, dia tidak dapat menahan perasaan kegembiraannya. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Kamu bisa masuk sekarang. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Mu Tianyang benar-benar tergoda. Satu hari di kastil sama dengan satu tahun, sedangkan satu hari di kuil gagak emas sama dengan setengah tahun. Dalam jangka panjang, kesenjangan antara dia dan Kin Feiyang akan semakin besar. Tapi dia ragu-ragu. Tidak mudah untuk mengetahui keberadaan soulen tersebut. Apakah sayang untuk menyerah? Tiba-tiba, Mu Tianyang memandang Kin Feiyang dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa Yin Hui memiliki jiwa ketika kamu mengirim pesan tadi malam? Kenapa kamu tidak mengambilnya? Saya sama sekali tidak memikirkan tentang garis jiwa. Lagi pula, Tetua Yun telah memberiku Leontin Giok bulan mistik. Jika aku merebut pembulu darah jiwanya, itu sangat tidak masuk akal. Mari kita bicarakan nanti. Berapa banyak jiwa yang bisa dimiliki Yin Hui? Bahkan jika dia memiliki beberapa, levelnya tidak akan tinggi. Bagi kami, garis jiwa level rendah seperti ini tidak ada artinya. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Karena aturan waktu di kastil, kecepatan pemurnian batu jiwa mereka jauh lebih cepat daripada yang lain, jadi garis jiwa tingkat rendah itu tidak cukup bagi mereka. Itu benar. Mu Tianyang mengangguk. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan garis jiwa tingkat tinggi di wilayah utara, pikirkanlah, akan ada banyak garis jiwa di tanah suci. Kin Feiyang berkata lagi. Masuk akal. Mu Tianyang mengangguk lagi. Tanah suci lebih kuat dari wilayah utara, jadi pasti ada lebih banyak garis jiwa. Meskipun sulit untuk memasuki tanah suci, saya yakin kita bisa melakukannya bersama-sama. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Oke. Aku akan pergi bersamamu. Ceritakan padaku tentang situasi di tanah suci. Menghadapi godaan ini, Mu Tianyang benar-benar tidak bisa menahan diri, jadi dia tidak ragu lagi. Saya juga mendengar tentang situasi di tanah suci dari wakil Master Pavilion. Kin Feiyang membawa mereka berdua ke kedalaman Laut Naga Langit sambil berbicara perlahan. Istana Surga ke-9 Di halaman. Dia sebenarnya adalah keturunan Kin Batian. Tetua pertama duduk di sebuah pavilion, memandang sangguan Feng Lan yang berdiri di hadapannya. Dia sedang kesurupan. Setelah sekian lama, dia pulih dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak membawanya kembali? Sangguan Feng Lan tertegun dan bertanya dengan curiga, bawa dia kembali untuk apa. Anak laki-laki itu membayar hutang ayahnya. Kin Batian membunuh kepala istana, bukankah dia harus dimintai penebusan dosanya? Kata tetua pertama dengan marah. Tubuh sangguan Feng Lan menegang, dan dia buru-buru berkata, Tetua pertama, meskipun kematian kepala istana adalah karena Kin Batian, itu adalah kesalahan para naga. Kesalahan para naga. Tetua pertama bergumam dan berkata dengan marah, lalu kenapa kamu tidak pergi mencari naga untuk membalas dendam? Apakah Anda memiliki kemampuan? Saya tidak. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Kin Batian. Lagipula, Kin Batian tidak memaksa kami untuk melindunginya saat itu, kami melakukannya dengan sukarela. Tetua pertama, setiap ketidakadilan ada pelakunya dan setiap hutang ada debiturnya. Kami tidak bisa melampiaskan amarah kami pada Kin Batian hanya karena kematian kepala istana. Belum lagi Kin Feiyang. Dia hanya seorang junior, dan dia baru mengetahui kebenarannya sekarang. Teriak sangguan Feng Lan. Diam. Tidak peduli apa, kematian kepala istana adalah karena Kin Batian, dan ini adalah sesuatu yang orang tua ini tidak akan pernah maafkan. Teriak tetua pertama. Mendesah. Sangguan Feng Lan menghela nafas dan bertanya, lalu apa maksudmu? Tetua pertama berkata, pergi dan tangkap dia untuk orang tua ini. Tangkap dia. Tetua pertama, untuk membantu istana sembilan surga kita mencabut larangan pavilion harta karun, tahukah Anda berapa banyak yang telah dibayar Kin Feiyang? Bukankah mengecewakan melakukan hal ini? Lagi pula, kamu tahu sikap frenzi terhadap Kin Feiyang. Dia pasti tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Kata sangguan Feng Lan. Kalau begitu sembunyikan itu dari dia. Kata tetua pertama dengan suara yang dalam. Ini. Sangguan Feng Lan bingung sejenak. Tetua pertama, kamu bertindak terlalu jauh. Tapi saat ini, pintu halaman dibuka, dan seorang pria dengan pakaian berapi-api melangkah ke pavilion, memandang tetua pertama dengan perasaan tidak senang. Sangguan Feng Lan mengangkat alisnya dan berkata, Huo Yi, apa yang kamu lakukan di sini? Mutianyang menyelinap pergi di pagi hari, dan aku tahu pasti telah terjadi sesuatu, jadi aku berlari diam-diam. Hasilnya seperti yang saya harapkan. Kata Huo Yi. Penatua pertama mengerutkan kening dan memandang Huo Yi, jangan ikut campur dalam masalah ini. Bukannya saya ingin ikut campur, ini guru. Kata Huo Yi. Wakil kepala istana. Tetua pertama terkejut. Ya, sebenarnya, guru sudah mengetahui identitas Kinfei Yang. Kata Huo Yi. Sudah tahu. Tetua pertama dan sangguan Feng Lan saling berpandangan. N. Kalau tidak, mengapa saya harus mendekati Kinfei Yang? Itu untuk mengontrol setiap gerakannya. Dan guru juga berkata bahwa jika suatu hari identitas Kinfei Yang terungkap, tidak ada yang diizinkan melawannya. Kata Huo Yi. Benar-benar. Tetua pertama tidak mempercayainya. Lagi pula, wakil ketua istana tidak ada di sini, dan yang ada hanya cerita dari sisi Huo Yi. Huo Yi berkata, apakah itu benar atau tidak, apakah kamu tidak tahu kapan guru kembali? Ini. Tetua pertama mengerutkan kening dan ragu-ragu. Saya sudah menyampaikan perkataan guru kepada Anda. Mengenai apa yang harus dilakukan, Anda dapat memikirkannya sendiri. Setelah Huo Yi selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. 2195. Mata sangguan Fenglan berbinar. Dia menoleh ke arah Huo Yi dan berkata, jangan pergi dulu. Tunggu aku di luar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Huo Yi sedikit terkejut. Dia kembali menatap sangguan Fenglan dan mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari halaman dan berdiri di luar, menunggu sangguan Fenglan. Sangguan Fenglan mengalihkan pandangannya dan menatap tetua pertama. Tetua pertama, saya tahu Anda merasa tidak nyaman, tetapi saya tetap berharap Anda dapat berpikir dua kali. Tetua pertama melirik ke arah sangguan Fenglan dan tetap diam. Pikirkan baik-baik. Aku permisi dulu. Sangguan Fenglan membungkuk dan berkata sebelum berbalik untuk pergi. Namun setelah mengambil beberapa langkah, tetua pertama tiba-tiba bertanya, apakah tetua Yun benar-benar tidak akan kembali. Sangguan Fenglan berkata, bukannya dia tidak akan kembali. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya. Tetua pertama terdiam lagi. mendesah. Sangguan Fenglan menghela nafas dan berjalan keluar halaman. Dia memandang Huo Yi dan berkata, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, keduanya terbang ke arah Danau Lotus. Segera. Keduanya mendarat di puncak gunung. Sangguan Fenglan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu akan menemukan Qin Fei Yang? Huo Yi tertegun dan berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu. Intuisi. Kata sangguan Fenglan. Huo Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, intuisi kalian para wanita benar-benar akurat. Jangan terlalu nakal. Apakah kamu tahu kemana tujuan Qin Fei Yang? Tahukah kamu bencana apa yang akan dihadapi di masa depan? Jika kamu pergi mencarinya sekarang, kamu akan mati bersamanya. Kata sangguan Fenglan dengan marah. Eh. Huo Yi memandang sangguan Fenglan dengan heran dan bertanya, apakah kamu mengkhawatirkan saya? Agak. Tapi jangan salah paham. Aku mengkhawatirkanmu karena tuanmu. Aku yakin tuanmu pasti tidak ingin kamu mengambil risiko ini. Kata sangguan Fenglan. Jejak kekecewaan muncul di wajah Huo Yi. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah kamu pikir aku ingin pergi? Saya punya alasan mengapa saya harus pergi. Alasan kenapa kamu harus pergi. Sangguan Fenglan tercengang. Ya. Huo Yi mengangguk. Alasan apa? Sangguan Fenglan curiga. Sudut mulut Huo Yi terangkat saat dia terkeke dan berkata, jika kamu berjanji untuk menjadi istriku, aku akan memberitahumu. Enyahlah. Wajah sangguan Fenglan menjadi gelap. Oke. 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 Aku pergi. Aku pergi sekarang juga. Huo Yi mengangguk lagi dan lagi, dan sebelum sangguan Fenglan sempat bereaksi, dia menghilang tanpa jejak. Ah. Sangguan Fenglan berdiri di puncak gunung dengan linglung. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menghela nafas dan mengeluarkan image kristal. Weng. Secepatnya. Sebuah bayangan muncul. Itu adalah sangguan Q. Kakak perempuan. Sangguan Q menyambutnya dengan hangat. Sangguan Fenglan tersenyum dan berkata, tidak perlu mencari Yin Hui lagi. Apa itu? Sangguan Q memandangnya dengan bingung. Sangguan Fenglan berkata, kami telah menemukannya dan menerima masalah tersebut. Qin Fei Yang meminta saya untuk meneruskannya sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Anda. Jadi begitu. Sangguan Q mengangguk mengerti, tapi kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bertanya dengan curiga, Qin Fei Yang. Siapakah Qin Fei Yang? Qin Fei Yang adalah Jiang Hao Tian. Dia adalah keturunan Qin Batian. Kata sangguan Fenglan. Apa? Dia adalah keturunan Qin Batian. Sangguan Q tercengang. Kamu pasti terkejut. Awalnya, aku seperti kamu. Sangguan Fenglan tersenyum. Apa Anda sedang bercanda? Tanya sangguan Q. Sangguan Fenglan menggelengkan kepalanya. Pantas saja dia terus bertanya tentang naga dan bersikeras pergi ke lautan naga langit. Gumam sangguan Qiyu, memandang sangguan Fenglan dan bertanya, di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Kami berpisah di lautan naga langit. Saya pikir dia mungkin ingin pergi ke tanah suci. Kata sangguan Fenglan. Tanah ilahi. Mata sangguan Q berkedip-kedip. Suara mendesing. Tiba-tiba. Terdengar suara sesuatu menerobos udara. Sangguan Fenglan berbalik dan melihat seorang wanita berpakaian hitam mendatangi mereka seperti kilat. Itu adalah Wang Yun. Sangguan Fenglan memandang sangguan Qiyu dan berkata, ingatlah untuk tidak mengungkapkan identitas Kin Feiyang. Dipahami. Sangguan Qiyu mengangguk. Sangguan Fenglan mematikan kristal gambar dan menatap Wang Yun lagi. Tuan Istana, akhirnya aku menemukanmu. Wang Yun mendarat di depan sangguan Fenglan dan berkata, apa masalahnya? Sangguan Fenglan memandangnya dengan bingung. Wang Yun berkata, baru saja, seorang murid melaporkan bahwa seseorang melihat Yin Hui di lautan naga langit. Sangguan Fenglan sedikit terkejut dan mengangguk. Saya tahu tentang ini. Kamu tahu. Wang Yun terkejut. Ya. Jangan khawatir tentang ini. Aku punya tugas untukmu. Mulai sekarang, kamu akan menjaga pintu masuk tangga menuju surga. Kecuali para murid, jika ada yang meninggalkan Istana Surga ke-9, kamu harus segera melapor kepadaku. Terutama tetua agung, atau orang kepercayaannya. Kata sangguan Fenglan. Apa maksudmu? Wang Yun bingung. Jangan tanya, lakukan saja apa yang aku katakan. Tapi ingat, jangan ungkapkan keberadaanmu. Yang terbaik adalah bersembunyi di Space Divine Item. Kata sangguan Fenglan. Ya. Wang Yun menjawab dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Mendesah. Musim gugur yang penuh peristiwa. Sangguan Fenglan menghela nafas, dan dengan cepat, menghilang tanpa jejak. Lautan naga langit. Dilangit di atas laut tertentu. Naga. Kuasai tanah suci. Saya tidak menyangka balapan ini akan begitu menakutkan. Setelah mendengarkan cerita Qin Fei Yang, wajah Mutian Yang penuh dengan keterkejutan. Mu Qing juga sama. Qin Fei Yang melirik Mutian Yang dan berkata, apakah kamu tiba-tiba merasakan tekanan? Tekanan. Mutian Yang tersenyum dan berkata dengan dominan, tidak ada tekanan. Saya hanya menantikan jiwa dan harta naga. Eh. Qin Fei Yang tercengang. Naga menguasai tanah suci, yang setara dengan menguasai seluruh dunia kuno. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang ada di perbendaharaan naga. Mata Mutian Yang berbinar saat dia berbicara. Qin Fei Yang berkata dengan heran, mengapa saya baru tahu sekarang bahwa Anda juga seorang penggerutu uang. Omong kosong. Bagaimana aku, seorang kaisar yang bermartabat, bisa dibandingkan dengan para penggerutu uang yang vulgar itu? Mutian Yang berkata dengan tidak puas. Ya ya ya. Qin Fei Yang menganggup berulang kali. Mutian Yang berkata, jangan bicara omong kosong. Ayo cepat pergi ke kastil. Mata Mu Qing penuh harapan saat mendengar itu. Sangat tidak sabar. Qin Fei Yang terdiam. Omong kosong. Kamu sudah menerobos ke alam Raja Ilahi setengah langkah. Jika aku tidak bekerja keras, bukankah aku akan semakin tertinggal di belakangmu? Kata Mutian Yang. Apa yang Anda takutkan? Anda memiliki artefak yang menantang surga. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak punya? Mutian Yang memutar matanya. Qin Fei Yang terkekeh dan menatap laut di bawah. Lautnya sangat tenang. Tidak ada jejak binatang laut. Tampaknya bahkan surga pun menjaganya dan tidak bertemu dengan binatang laut apapun yang menyebabkan masalah. Apa? Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan. Apakah kamu yakin aku akan berbalik dan pergi sekarang? Melihat Qin Fei Yang tidak menjawab, Mutian Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jangan, jangan, jangan. Aku akan mengantarmu masuk sekarang. Qin Fei Yang buru-buru berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya dan menghilang di atas laut. Namun, tepat setelah Qin Fei Yang memasuki kastil kuno, satu demi satu kepala besar muncul dari permukaan laut. Itu adalah kepala binatang laut, dan semuanya sangat ganas. Tapi yang aneh adalah mata mereka dipenuhi rasa takut. Pada saat yang sama, ketika Mutian Yang dan Mu Qing muncul di kastil, semua orang membuka mata dan tampak tidak ramah. Terutama Tante Li, rasa jijik di matanya tidak tersamarkan. Lama tak jumpa. Tapi Mutian Yang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan memandang semua orang sambil tersenyum. Tidak ada yang memperhatikannya. Tante Li mengerutkan kening dan berkata, Fei Yang, apakah kamu benar-benar akan membiarkan mereka tinggal di sini? Apapun yang terjadi, kita adalah mitra sekarang. Sudah sepantasnya kita saling menjaga satu sama lain. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Itu benar. Meski dulu kami punya banyak dendam, kini kami berada dalam situasi yang sama. Mutian Yang menggemas sambil tersenyum. Tante Li berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu sebaiknya kamu bersikap baik, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Nyonya Li, kamu melebih-lebihkan. Sekarang aku tinggal di bawah atap orang lain, beraninya aku main-main. Mutian Yang menghela nafas. Itu yang terbaik. Tante Li mendengus dingin, menutup matanya, dan terus berkultivasi. Yang lain dan serigala bermata putih juga menutup mata mereka, dan terus berkultivasi. Leluhur, apa kau melihatnya? Tingkat pengolahan mereka telah menembus dewa penguasa setengah langkah. Mu Qing memandang semua orang dengan ekspresi serius dan mengirimkan suaranya. Ya. Mutian Yang menjawab secara diam-diam. Qin Fei Yang memandang mereka berdua dan berkata, kamu boleh berkultivasi di sini, tapi saya pasti tidak akan mengizinkan Guo Sueki. Mutian Yang tertegun dan mengangguk sambil tersenyum. Dimengerti, dipahami. Qin Fei Yang tidak berkata apa-apa lagi dan mengeluarkan peta laut naga langit. Apa ini? Mutian Yang melihat peta itu dengan curiga dan berkata tanpa mengedipkan mata, Mu Qing, cepat ambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Ya. Mu Qing menjawab dengan hormat. Dia melirik ke kastil kuno, lalu berjalan ke sudut, mengeluarkan batu jiwa, dan duduk bersila sendirian untuk bercocok tanam. Mutian Yang pergi ke sisi Qin Fei Yang dan melihat peta. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan terkejut, itu sebenarnya peta laut naga langit. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Ini adalah harta karun. Dimana kamu menemukan ini? Mutian Yang terkejut. Berikan padaku, Wakil Master Pavilion. Kata Qin Fei Yang. Mutian Yang tertegun dan berseru, dia bahkan bersedia memberimu peta yang begitu penting. Orang tua ini memperlakukanmu dengan sangat baik. Qin Fei Yang tidak memperhatikannya lagi dan dengan hati-hati melihat peta. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, dalam hal jarak, dengan budidaya kita saat ini, dibutuhkan setidaknya lima tahun untuk mencapai bagian terdalam laut naga langit. Lima tahun. Ekspresi Mutian Yang membeku. Sebenarnya butuh waktu lima tahun. Lima tahun hanyalah perkiraan konservatif. Karena dalam perjalanan kita pasti akan bertemu banyak sekali binatang laut. Jika ada binatang laut, pasti akan ada penundaan. Dengan kata lain. Bahkan jika kita bisa mengatasi berbagai bahaya dan berhasil mencapai bagian terdalam laut naga langit, saya khawatir itu akan memakan waktu setidaknya tujuh hingga delapan tahun. Ini benar-benar perjalanan yang panjang. Qin Fei Yang menghela nafas. Tujuh sampai delapan tahun. Pokoknya, kaulah yang terburu-buru. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi. Mutian Yang tertawa. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Mutian Yang dengan marah. 2196 Tidak ada gunanya menatapku. Karena aku hanya mengatakan bahwa aku akan menemanimu ke tanah suci, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan bepergian bersamamu. Mutian Yang terkeke, lalu berbalik dan berjalan ke sisi Mu King, mengabaikan kemarahan Qin Fei Yang. Dia duduk bersila di tanah dan memejamkan mata. Qin Fei Yang mengusap keningnya dengan lemah. Sejujurnya, dia tidak ingin bepergian. Karena itu hanya membuang-buang waktu. Tapi kastil itu disegel oleh binatang kecil emas, jadi dia harus mengendalikannya sendiri. Sedangkan untuk alam kura-kura hitam, terlebih lagi. Alam kura-kura hitam adalah dunia kecil yang nyata, dan tak seorang pun kecuali dia yang bisa mengendalikannya. Tunggu. Bukankah di sana ada kastil abu-abu? Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Dia bisa memasuki kastil abu-abu dan membiarkan roh senjata membawanya ke bagian terdalam. Dengan cara ini, dia bisa tinggal di kastil dan bercocok tanam. Dengan mengingat hal itu, Qin Fei Yang meninggalkan kastil. Hmm. Pada saat itu, dia tercengang. Mengapa ada begitu banyak binatang laut di laut? Dia bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat yang sama, binatang laut yang mengira Qin Fei Yang telah pergi dan melayang ke permukaan laut, melihat Qin Fei Yang muncul lagi, dan segera menyelam ke laut dengan panik. Dalam sekejap mata, tidak ada satupun binatang laut yang terlihat di permukaan laut. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang sangat terkejut. Mengapa mereka semua terlihat seperti baru saja melihat hantu? Setelah berpikir lama, Qin Fei Yang masih tidak tahu alasannya, jadi dia terbang ke depan. Sama seperti sebelumnya, semuanya tenang. Binatang laut itu sepertinya telah menghilang ke udara. Satu jam kemudian, sebuah pulau kecil muncul di depannya. Pulau itu ditumbuhi rumput liar dan bebatuan, dan tampak sangat terpencil. Qin Fei Yang mengeluarkan petanya, memeriksanya dengan cermat, dan matanya sedikit menjadi gelap. Menurut peta, pulau ini merupakan tempat yang sangat berbahaya. Karena ada demigot si Bisking di pulau itu, dan ia menguasai wilayah laut terdekat dengan radius puluhan ribu mil. Qin Fei Yang menyingkirkan petanya, melihat ke pulau itu, dan akhirnya mengertakkan gigi dan terbang di atas pulau itu. Hmm. Namun, bahkan setelah dia melintasi lebih dari separuh pulau, dia tidak melihat satupun binatang laut. Belum lagi yang disebut raja binatang laut. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bingung. Tiba-tiba, dia sepertinya telah menemukan sesuatu dan menundukkan kepalanya untuk melihat ngarai di sebelah kiri. Jejak kebingungan muncul di matanya. Sebenarnya ada mayat di ngarai. Itu adalah bangkai buaya yang ganas. Panjangnya lebih dari 10 meter dan tubuhnya ditutupi sisik tebal. Qin Fei Yang menuki ke bawah dan mendarat di samping mayat itu. Mayatnya tidak membusuk. Darahnya juga tidak menggumpal. Rasanya dia baru saja meninggal. Tidak ada luka lain pada jenazah tersebut kecuali lubang berdarah di antara alis kepala. Jelas sekali bahwa dia telah terbunuh dengan satu pukulan dan jiwanya telah hancur. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia sedikit mengernyit dan mendekat untuk melihat darah mengalir keluar dari lubang berdarah itu. Warna darah ini berbeda dengan darah normal. Warnanya merah tua. Ini tidak benar. Darah normal tidak akan pernah berwarna merah tua. Hanya orang atau binatang yang sudah lama mati yang memiliki darah seperti ini. Mungkinkah buaya ganas ini tidak mati begitu saja? Itu benar. Budidaya buaya ganas ini pasti sangat kuat. Itu sebabnya darahnya tidak menggumpal dan tubuhnya tidak membusuk. Hanya darahnya yang berubah warna. Tunggu sebentar. Mungkinkah buaya ganas di depannya ini adalah raja binatang laut alam dewa setengah langkah? Jika memang benar demikian, maka semua ini akan masuk akal. Bagaimanapun juga, tubuh dewa tertinggi setengah langkah tidak akan membusuk setidaknya selama beberapa ribu tahun. Jika demikian, berarti buaya ganas ini telah mati setidaknya selama 4 hingga 5 tahun. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, roh itu muncul dan bertanya dengan bingung. Lihat itu. Qin Fei Yang kembali sadar dan menunjuk ke mayat buaya ganas itu. Roh itu melirik ke arah mayat itu dan berkata, mungkin sudah mati selama 4 sampai 5 tahun. Qin Fei Yang terkejut dan berkata, menurutmu juga begitu. Aku bisa mengetahuinya hanya dengan melihat darahnya. Tapi, apakah ada masalah? Anda sudah lama berada di sini? Roh itu bertanya. Tidak. Aku hanya penasaran. Bagaimana kematiannya? Kata Qin Fei Yang. Apa yang membuatmu penasaran? Binatang laut sama dengan kalian manusia. Untuk memperebutkan wilayah, mereka sering membunuh. Di samping itu, setiap hari, banyak orang datang ke Laut Naga Langit untuk berpetualang. Mungkin ada ahli yang datang ke pulau ini dan membunuhnya. Kata roh itu. Aku tahu. Tapi aku menemukan masalah. Qin Fei Yang bingung. Apa masalahnya? Roh itu curiga. Kamu bilang Laut Naga Langit adalah kawasan terlarang terbesar di wilayah utara. Ada banyak binatang laut yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sejak aku berangkat sampai sekarang, aku belum pernah bertemu satupun binatang laut. Hal yang paling aneh adalah setengah jam yang lalu, ketika saya keluar dari kastil, saya melihat banyak binatang laut. Namun, ketika mereka melihat saya, mereka seolah-olah melihat hantu dan semuanya menyelam ke laut. Ini tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata. Roh itu berkata, mungkin kamu beruntung. Mereka kenyang hari ini dan tidak mau mengganggumu. Eh, Qin Fei Yang tercengang. Alasan ini terlalu tidak masuk akal. Roh itu berkata dengan tidak sabar, apakah perlu disusahkan oleh masalah-masalah kecil ini. Ayo pergi. Apakah ini hanya masalah kecil? Gumam Qin Fei Yang. Menurutnya, ini adalah masalah besar. Karena ini terlalu tidak normal. Mengaum. Tiba-tiba, serangkaian raungan yang memekatkan telinga datang dari belakang. N. Qin Fei Yang terkejut. Jadi, dia buru-buru terbang ke langit, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Suara mendesing. Dia melihat cahaya merah menyala melintas di langit seperti kilat, terbang menuju pulau kecil. Dan di belakangnya, sekelompok besar binatang laut mengikuti. Masing-masing ganas dan penuh permusuhan. Jelas sekali. Mereka mengejar cahaya merah menyala yang mengalir itu. Saat aliran cahaya mendekat, Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana mungkin dia? Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah merah menyala. Rambut panjangnya juga berwarna merah seperti api. Dari jauh tampak seperti bola api. Itu benar. Dia adalah Huo Yi. Kapan dia datang ke Laut Naga Langit? Qin Fei Yang memandang Huo Yi dengan curiga. Roh itu melihat ke arah Huo Yi dan kembali ke tubuh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang. Segera. Huo Yi juga memperhatikan Qin Fei Yang dan tertawa. Jadi, kamu di sini. Apa maksudmu? Qin Fei Yang tercengang. Mengapa sepertinya dia ada di sini khusus untuk menemukannya? Suara mendesing. Huo Yi bergegas ke depan Qin Fei Yang, melihat kembali binatang laut di belakangnya, dan berkata dengan cemas, lari dulu, kita akan bicara lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Huo Yi terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang berdiri di udara dengan bingung. Dia benar-benar di sini untuk menemukannya. Apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu tidak melihat binatang laut itu? Ayo pergi. Menyadari bahwa Qin Fei Yang tidak mengikuti, Huo Yi segera berhenti dan melihat ke arah Qin Fei Yang. Oke. Qin Fei Yang kembali sadar dan hendak berbalik dan mengejar Huo Yi, tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Binatang laut yang mengejarnya justru berbalik dan lari seperti segerombolan lebah. Qin Fei Yang tercengang. Huo Yi juga terlihat heran. Selain itu, Qin Fei Yang juga menemukan bahwa ketika binatang laut itu melihatnya, itu persis sama dengan binatang laut yang diatemui setengah jam yang lalu. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang mendalam. Apa yang sedang terjadi? Huo Yi menggaruk kepalanya dan terbang ke sisi Qin Fei Yang. Melihat binatang laut yang melarikan diri, dia bertanya dengan curiga, apakah mereka menderita di tanganmu? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa mereka lari begitu melihatmu? Huo Yi bertanya. Bagaimana saya tahu? Saya bertanya-tanya tentang masalah ini. Sejak aku memasuki laut naga langit, aku belum pernah melihat satupun binatang laut menyerangku. Kata Qin Fei Yang. Mustahil. Huo Yi tercengang. Sepanjang perjalanan, dia dikejar oleh binatang laut hingga dia hampir tidak punya tempat tujuan. Itu benar. Kata Qin Fei Yang. Apakah ini sangat aneh? Huo Yi mengerutkan kening. Agak aneh. Qin Fei Yang mengangguk. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menoleh ke arah Huo Yi, mengapa kamu datang ke sini? Huo Yi terkekeh dan berkata, tentu saja saya di sini untuk mencarimu. Mengapa kamu mencariku? Juga, bagaimana kamu tahu aku berada di laut naga langit? Qin Fei Yang curiga. Mencarimu, tentu saja ada alasannya. Huo Yi berkata dengan samar, lalu berkata, bagaimana saya tahu? Tentu saja, saya mendengar percakapan antara Laner dan Penatua Agung. Murid Qin Fei Yang menyusut, dan dia bertanya, apa yang dikatakan Sangguan Feng Lan kepada Tetua Agung? Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan juga sudah dikatakan. Huo Yi bercanda. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, apakah kamu sudah tahu? Ya, saya sudah tahu bahwa nama anda adalah Qin Fei Yang, dan anda adalah keturunan Qin Batian. Kata Huo Yi. Lalu kenapa kamu datang mencariku? Kata Qin Fei Yang. Apa hubungannya dengan hal lain? Tidak mungkin aku memutuskan hubungan denganmu hanya karena kamu adalah keturunan Qin Batian, kan? Dalam hidup seseorang, jarang bertemu dengan beberapa sahabat, jadi kamu harus menghargai mereka. Huo Yi tersenyum. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bahkan, hatinya cukup tersentuh, dan berkata, kalau begitu, apakah Sangguan Feng Lan tahu bahwa kamu datang untuk mencariku? Tentu saja dia tahu. Huo Yi mengangguk. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, lalu kapan kamu datang? Huo Yi berkata, setelah mendengarkan percakapan mereka, saya datang. Qin Fei Yang berkata dengan heran, kalau begitu kecepatanmu terlalu cepat, kamu bisa mengejarnya dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja. Metode saya tidak dapat diduga. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan puas. Qin Fei Yang terdiam, lalu wajahnya berubah serius, dan berkata, karena kamu sudah mengetahui identitasku, maka kamu seharusnya bisa menebak apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Apakah kamu yakin ingin mengambil risiko denganku? Huo Yi berkata, saya sudah di sini, bukankah itu bukti terbaik? Baiklah. Apa yang ingin kamu lakukan adalah hakmu sendiri, aku tidak punya hak untuk ikut campur, aku hanya berharap kamu tidak menyesalinya ketika saatnya tiba. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi dengan bangga berkata, dalam kamu saya, tidak ada kata penyesalan. Melihat tatapan arogan Huo Yi, Qin Fei Yang mau tidak mau ingin menendangnya. Huo Yi berkata dengan curiga, mari kita mulai bisnis, bagaimana kamu menakuti binatang laut itu. Saya benar-benar tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap laut di depan, dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, ikuti aku. Baiklah. Huo Yi mengangguk. Segera setelah. Keduanya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung laut. 2.197 Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Pada pagi hari-hari ketiga, seorang pria parubaya berpakaian hitam buru-buru meninggalkan istana sembilan surga. Tidak lama setelah pria parubaya itu pergi, Wang Yun muncul di atas tangga. Mengapa dia meninggalkan istana surga ke-sembilan? Melihat puncak di bawah, Wang Yun bergumam dan mengeluarkan kristal gambar. Weng. Gambar sangguan Feng Lan muncul. Wang Yun berkata dengan hormat, Tuan Istana, Wu Zhang Tian meninggalkan istana surga ke-sembilan. Wu Zhang Tian. Sangguan Feng Lan kaget dan bertanya dengan cemas, Kapan ini terjadi? Berapa banyak orang? Wang Yun berkata, Baru saja, Dia sendirian. Sendiri. Sangguan Feng Lan mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu berkata, Aku tahu, Terus awasi dia. Ya. Jawab Wang Yun, menyingkirkan kristal gambar itu, dan menghilang. Tetua Agung. Apakah kamu masih akan bergerak? Apakah kamu tahu konsekuensi apa yang akan terjadi pada istana surga ke-sembilan? Sangguan Feng Lan berdiri di tepi danau teratai dan mendesah pelan. Setelah ragu-ragu sejenak, Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Weng. Sangguan Qiu muncul dan bertanya dengan curiga, Ada apa? Saudari. Sangguan Feng Lan berkata, Wu Zhang Tian meninggalkan istana surga ke-sembilan, Saya pikir dia mungkin diperintahkan oleh Tetua Agung untuk memburu Qin Fei Yang. Wu Zhang Tian. Tubuh Sangguan Qiu bergetar. Sangguan Feng Lan berkata dengan cemas, Kekuatan Wu Zhang Tian tidak terduga, Bahkan aku tidak dapat melihatnya. Jika dia benar-benar pergi memburu Qin Fei Yang, Konsekuensinya tidak terbayangkan. Lalu kenapa kamu mengirimiku pesan? Tanya Sangguan Qiu. Aku tidak bisa menghentikan Tetua Agung, Dan aku tidak bisa pergi ke Laut Naga Langit untuk membantu mereka, Jadi aku hanya bisa bertanya pada pavilion harta karun. Kata Sangguan Feng Lan. Sangguan Qiu berkata, Kamu ingin pavilion harta karun melindungi Qin Fei Yang. Ini bukan tentang perlindungan, Memblokir Wu Zhang Tian saja sudah cukup. Kata Sangguan Feng Lan. Ini bukan permainan anak-anak. Saya harus bertanya kepada guru dan wakil guru pavilion terlebih dahulu. Kata Sangguan Qiu. Oke, tanyakan pada mereka dan aturlah. Kata Sangguan Feng Lan. N. Sangguan Qiu mengangguk. Pada saat yang sama. Setelah tiga hari terburu-buru, Qin Fei Yang dan Huo Yi telah berkelana jauh ke Laut Naga Langit. Selama tiga hari ini, Tidak ada satupun binatang laut yang menyerang mereka. Hal ini menyebabkan Huo Yi merasa sangat tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum bertemu dengan Qin Fei Yang, Binatang laut itu sepertinya sudah gila dan mengejarnya kemana-mana. Namun, setelah bertemu dengan Qin Fei Yang, Tidak ada jejak binatang laut. Tak seorang pun akan percaya bahwa hal ini tidak ada alasannya. Tapi apa alasannya? Mungkinkah Qin Fei Yang memiliki sesuatu yang ditakuti oleh binatang laut ini? Tiba-tiba, pulau lain muncul dalam pandangan mereka. Pulau itu lebarnya beberapa ratus mil, Dengan barisan pegunungan yang begelombang dan binatang laut berkeliaran. Qin Fei Yang berhenti dan mengeluarkan petanya. Dia memeriksanya dan berkata, Menurut peta, tingkat bahaya pulau ini adalah level 3. Tingkat 3. Huo Yi tercengang. Di peta ini, tingkat bahaya setiap tempat ditandai dengan jelas. Dari tingkat 1 sampai tingkat 9. Tingkat 1 adalah yang terendah dan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Qin Fei Yang menjelaskan. Jadi begitu. Huo Yi menganggup mengerti dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, peringkat 3 tidak seberapa. Salah. Peta ini diberikan kepadaku oleh wakil ketua paviliun. Dan orang yang menggambar peta ini, Meskipun dia bukan wakil master paviliun, Kekuatannya pasti tidak kalah dengan wakil master paviliun. Di mata orang-orang ini, Tingkat bahaya tingkat 3 memang tidak ada apa-apanya, Tapi bagi kami, Itu berakibat fatal. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan apa yang kamu katakan, Sepertinya masuk akal. Bagaimanapun, Budidaya mereka jauh lebih kuat dari kita. Kalau begitu, Apakah kita harus mengambil jalan memutar atau? Huo Yi bertanya. Qin Fei Yang melirik pulau itu, Matanya bersinar, Dia meletakkan petanya dan tersenyum, Masuk ke pulau itu. Huo Yi sedikit terkejut dan bertanya, Tempat yang berbahaya, Mengapa kita tidak mengambil jalan memutar? Saya ingin memastikan lagi, Apakah binatang laut ini takut kepada saya atau tidak? Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, Dia mengambil langkah maju dan turun ke atas pulau. Huo Yi segera mengikuti. Mengaum. Saat melihat Qin Fei Yang, Salah satu binatang laut di bawah segera mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan. Saat ini, Pulau itu gempar. Satu demi satu, Binatang laut melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Untuk sesaat, Pulau itu runtuh, Seolah-olah itu adalah akhir dunia. Huo Yi berseru, Adegan ini terlalu spektakuler. Apakah ini intinya? Qin Fei Yang memutar matanya ke arahnya, Menggunakan seni karakter Xing, Dan mengejar binatang laut setengah langkah alam ilahi. Hari ini, Dia harus mencari tahu. Manusia selalu takut pada binatang, Tapi dia belum pernah melihat binatang begitu takut pada manusia. Binatang laut itu panik saat melihat Qin Fei Yang mengejarnya. Binatang laut lainnya juga menjauh dari mereka. Di mata mereka, Qin Fei Yang seperti setan. Mengapa kamu mengejarku? Binatang laut itu meraung. Lalu kenapa kamu lari? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Binatang laut itu meraung, Bukankah normal bagi kami binatang laut untuk lari saat kami melihat kalian manusia? Biasa saja. Aku hanyalah dewa ilahi setengah langkah, Apakah kamu perlu merasa begitu takut? Kata Qin Fei Yang. Kaka, Tuan. Tolong jangan kejar aku, oke? Binatang laut itu ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Jika itu adalah manusia lain, Mereka akan senang menghadapi hal seperti itu. Mengapa mereka mengejarnya? Namun manusia ini justru berinisiatif untuk mendekat. Dia benar-benar orang aneh. Qin Fei Yang berkata, Katakan padaku mengapa kamu begitu takut padaku, Dan aku tidak akan mengejarmu. Aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti perintah dewa binatang. Jangan kejar aku lagi. Binatang laut itu meraung dengan cemas. Perintah dewa binatang. Qin Fei Yang terkejut. Ya ya ya. Jika kamu ingin tahu alasannya, Pergilah ke dewa binatang. Kenapa kamu mencariku? Binatang laut itu tidak berdaya. Di mana dewa binatang itu? Qin Fei Yang bertanya. Binatang laut itu berkata, Di bagian terdalam. Bagian terdalam. Qin Fei Yang terkejut. Dewa binatang adalah penguasa laut ini. Kita harus mendengarkannya. Artinya, Dewa binatang memerintahkan kami untuk menjauh darimu. Kata binatang laut itu. Kamu benar-benar tidak tahu alasannya. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Saya benar-benar tidak tahu. Tolong, Bisakah kamu berhenti mengejarku? Binatang laut itu hendak menangis. Karena ditemukan bahwa meskipun pihak lain hanya setengah langkah dewa ilahi, Kecepatannya sebenarnya lebih cepat dari itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan akhirnya berhenti. Baru pada saat itulah binatang laut itu menghela nafas lega dan kemudian melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Dewa binatang. Penguasa wilayah laut ini. Huo Yi juga sedikit terkejut. Melihat Qin Fei Yang, dia berkata, Bersikaplah lunak jika Anda mengaku, tegas jika Anda menolak. Jujur saja, hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan dewa binatang ini? Bagaimana saya tahu? Aku baru datang ke Laut Naga Langit dua kali. Pertama kali saat aku berdebat dengan Frenzy di Pulau Turtle King. Dan yang kedua kalinya adalah sekarang. Kata Qin Fei Yang. Huo Yi berkata, Lalu mengapa dewa binatang ini memberi perintah seperti itu? Aku sudah bilang aku tidak tahu, tapi kamu masih bertanya. Mengganggu. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Baik baik baik. Saya tidak akan bertanya lagi. Huo Yi melambaikan tangannya. Meskipun saya tidak tahu alasannya, itu adalah hal yang baik bagi kami. Bagaimana dengan ini? Kau mengendarai benda suci spasial untuk membawa kita. Qin Fei Yang memandang Huo Yi dan berkata, Kalian, Huo Yi tertegun dan bertanya dengan curiga, Siapa lagi? Mu Tianyang. Kata Qin Fei Yang. Apa-apaan? Orang itu juga ada di sini. Huo Yi tercengang. N. Dia sekarang berada di benda suci spasial milikku. Qin Fei Yang mengangguk. Saya mendengar Laner memberitahu Tetua Agung bahwa Anda tidak pergi sendirian. Kapan dia bertemu denganmu lagi? Kata Huo Yi. Akulah yang menghasut dia untuk datang. Kata Qin Fei Yang. Dihasut. Kamu benar-benar jahat. Kamu ingin mati, tetapi kamu tidak lupa menyeret seseorang ke bawah bersamamu. Mu Tianyang ini benar-benar bodoh. Dia begitu mudah dibodohi olehmu. Huo Yi membenci. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, Katakan saja padaku, apakah kamu ingin mengajak kami? Tidak. Saya harus berkultivasi juga, oke. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Siapa yang mau melakukan tugas seperti itu? Jika Anda ingin berkultivasi, kembalilah ke Istana Surga ke-9 untuk berkultivasi. Mengapa Anda datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Kata Qin Fei Yang. Aku senang untuk. Huo Yi mengangkat bahu, terlihat sangat mirip bajingan. Qin Fei Yang menghela nafas tak berdaya dan melambaikan tangannya. Baik, baiklah. Karena Anda sudah mengetahui identitas saya, saya tidak keberatan memberi tahu Anda lebih banyak. N. Huo Yi tertegun, dan matanya berbinar, rahasia apalagi yang kamu miliki yang tidak dapat kamu lihat. Qin Fei Yang menjawab tanpa daya, Roh artefak, keluarlah. Memadamkan. Artefak spirit segera bergegas keluar dari laut Ki. Yi. Mungkinkah itu makhluk iblis yang dibicarakan laner? Huo Yi memandang artefak spirit dengan heran. Tapi Qin Fei Yang dan artefak spirit mengabaikannya. Qin Fei Yang memandang artefak roh dan bertanya, dengan kecepatan Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bagian terdalam laut naga langit? Seharusnya setengah tahun. Artefak spirit berpikir sejenak dan berkata, Qin Fei Yang terkejut, kalau begitu, ini bisa menghemat banyak waktu. Artefak spirit dengan bangga berkata, dibandingkan denganmu, ini memang bisa menghemat banyak waktu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, baiklah, bawa kami. Saya tahu tidak akan ada pekerjaan yang bagus. Artifak spirit cemberut dan mengangguk, baiklah, siapa yang memintamu menjadi tuan penguasa ini sekarang? Setelah mengatakan itu, dia memanggil tubuh utamanya. Qin Fei Yang melirik kastil abu-abu, melihat roh artefak, dan berkata, kalau begitu aku akan masuk ke tubuh utamamu sekarang. N. Artefak roh mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menggulung Huo Yi, dan menghilang tanpa jejak. Artifak spirit juga mengikuti ke dalam kastil abu-abu, dan kemudian kastil abu-abu dengan cepat menyusut, seperti setitik debu, dan menerobos udara. 2.198 Kembali ke Qin Fei Yang dan Huo Yi. Pada saat ini, keduanya sedang berdiri di sebuah ruangan batu yang lebarnya sekitar 100 kaki. Di darat, tidak ada apapun. Tidak ada hiasan di dinding. Ruangan batu besar itu tampak sangat kosong. Di dinding kiri ada pintu batu. Pintu batu itu tertutup, memancarkan aura yang kuat. Ini adalah ruang di dalam kastil abu-abu. Huo Yi melihat sekeliling dan terdiam, makhluk iblis yang menentang surga, kenapa tidak ada satupun harta karun. Bukankah tuan ini adalah harta karun terbesar? Semangat itu muncul. Bagaimana kamu bisa masuk? Huo Yi melihatnya dengan heran. Omong kosong, ini adalah tempat tuan ini. Tuan ini bisa masuk kapanpun dia mau. Kata roh itu. Huo Yi menggelengkan kepalanya, tidak, tidak, bukankah kamu sedang dalam perjalanan keluar? Roh itu tertegun dan menatap Qin Fei Yang, mengapa kamu menemukan teman yang begitu bodoh? Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Berengsek. Bagaimana aku bisa bodoh? Huo Yi memelototi roh itu. Kastil ini adalah tubuh utama tuan ini. Tuan ini tinggal di sini. Mengapa saya harus pergi keluar? Roh itu terdiam. Huo Yi tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum malu, lihat otakku, aku tidak bisa berpikir jernih. Bodoh. Roh itu menggelengkan kepalanya. Hei, hei, hei. Bahkan jika aku menanyakan pertanyaan tingkat rendah, kamu tidak perlu meremehkanku seperti ini. Huo Yi berkata dengan tidak senang. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Qin Fei Yang, sekarang kamu bisa pergi dan berkultivasi. Kata roh itu. Qin Fei Yang saat ini berada di kastil abu-abu, jadi setelah memasuki kastil, kastil secara alami akan berada di dalam. Qin Fei Yang menganggup dan bertanya, apakah Anda memiliki susunan waktu di sini? Ya. Roh itu menganggup. Ya. Qin Fei Yang tercengang. Dia hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka memang ada. Huo Yi juga cukup terkejut. Dia memandang roh itu dan bertanya, apakah itu kuat? Roh itu dengan bangga berkata, satu hari sama dengan seratus tahun. Katakan padaku, bukankah ini sangat kuat? Seratus tahun. Tubuh Qin Fei Yang dan Huo Yi bergetar, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Qin Fei Yang berkata, apakah kamu bercanda? Hai. Roh artefak itu tertawa sinis. Qin Fei Yang segera memutar matanya dan berkata tanpa daya, orang antik tua sepertimu benar-benar tahu cara bercanda. Artifak spirit tertawa dengan suara serak, baiklah, baiklah, jangan buang waktu lagi. Qin Fei Yang menganggup. Dengan lambayan tangannya, dia membawa Huo Yi ke dalam kastil. Apakah ini benar-benar hanya lelucon? Setelah mereka berdua pergi, mata kabur artifak spirit bersinar karena ejekan. Di dalam kastil. Kakakmu, kamu terlalu tidak jujur. Kamu sebenarnya menyelinap pergi tanpa memberitahuku. Huo Yi memandang Mutian Yang dengan ketidakpuasan. Mutian Yang membuka matanya dan tersenyum. Aku hanya tidak ingin melibatkanmu. Omong kosong. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu tidak mempercayaiku? Kata Huo Yi. Mutian Yang tertawa datar dan berkata, ini adalah tempat yang sangat istimewa. Jangan buang waktu, cepatlah berkultivasi. Spesial. Huo Yi tercengang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan heran, sebenarnya ada begitu banyak orang dan binatang. Setelah itu, dia memandang Kin Ruo Shuang dan berkata dengan heran, Nona Ruo Shuang juga ada di sini. Nona Ruo Shuang, sudah lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Kin Ruo Shuang membuka matanya dan memutar matanya ke arahnya. Dia menutup matanya lagi dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Huo Yi tersenyum malu dan terlihat sangat malu. Wow. Tiba-tiba, dia melihat ke arah serigala bermata putih lagi dan dengan rasa ingin tahu mendekatinya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bulu serigala bermata putih dan berseru, aku belum pernah melihat anak serigala setampan ini. Enyah. Serigala bermata putih melontarkan kata ini dengan dingin. Lengan Huo Yi menegang. Dia cukup populer di kalangan orang lain, tapi mengapa mereka semua begitu dingin sekarang? Dia tersenyum malu dan menarik lengannya. Melihat sekeliling, dia bertanya dengan curiga, Saudaramu, apakah kamu menemukan sesuatu yang istimewa? Mutianyang berkata, ada time array di sini. Satu hari sama dengan satu tahun. Susunan waktu. Satu hari sama dengan satu tahun. Huo Yi sedikit terkejut dan segera berkata dengan ketidakpuasan, Dan, sebelumnya, roh artefak mengolok-olok saya, dan sekarang Anda juga mengolok-olok saya. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun yang mudah dibodohi? Mutianyang tertegun dan menggelengkan kepalanya, percaya atau tidak, itu terserah kamu. Setelah itu, dia tidak berbicara omong kosong, memejamkan mata dan terus berkultivasi. Melihat ini. Hati Huo Yi bergetar, mungkinkah itu benar? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia berjalan ke sisi Putri Duyung dan duduk bersama Putri Duyung. Dia mengeluarkan batu jiwa dan mulai berkultivasi. Sepertinya itu benar. Satu hari sama dengan satu tahun. Sial, ini bahkan lebih kuat daripada susunan waktu pagoda ilahi emas ungu. Tidak heran orang-orang ini berhasil menerobos begitu cepat. Huo Yi menatap semua orang, ekspresinya penuh keterkejutan. Tiba-tiba, Qin Fei Yang membuka matanya dan menatap Huo Yi, berapa banyak batu jiwa yang perlu kamu sempurnakan untuk menerobos dari penguasa ilahi setengah langkah ke penguasa ilahi awal. 500 juta. Kata Huo Yi. Apa? 500 juta. Qin Fei Yang tercengang. Butuh 5 tahun untuk memurnikan 100 juta batu jiwa, lalu bukankah butuh 25 tahun untuk memurnikan 500 juta batu jiwa? Putri Duyung tiba-tiba berkata, tidak butuh waktu 25 tahun. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut dan menatapnya dengan curiga. Setelah menembus dewa ilahi setengah langkah, kami menemukan bahwa kecepatan pemurnian batu jiwa juga meningkat secara eksponensial. Sekarang, kita bisa menyempurnakan setidaknya 300 batu jiwa sehari. Kata Putri Duyung. 300. Qin Fei Yang terkejut. Dia ingat bahwa ketika dia berhasil menembus setengah langkah dewa ilahi, dia hanya bisa memurnikan 150 batu jiwa sehari. Ini benar-benar peningkatan yang eksponensial. Menurut perhitungan ini, dibutuhkan waktu sekitar 4.560 tahun untuk memurnikan 500 juta batu jiwa. Menurut aturan waktu di Kastil Kuno, hanya membutuhkan waktu 4.560 hari. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu lebih dari 12 tahun. Sebenarnya sangat mudah untuk menghitungnya. Saat itu, kamu membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyempurnakan 100 juta batu jiwa. 500 juta batu jiwa adalah 25 tahun. Tapi sekarang, kecepatan pemurnian batu jiwa dua kali lebih cepat dari sebelumnya. 25 dibagi dua, tentu saja itu lebih dari 12 tahun. Putri Duyung tersenyum. Lebih dari 12 tahun. Gumam Qin Fei Yang. Meski waktu yang dibutuhkan tidak selama yang ia bayangkan, namun 12 tahun masih cukup lama. Orang lain membutuhkan ribuan tahun untuk menyempurnakan 500 juta batu jiwa, tetapi Anda dapat menyempurnakannya dalam 12 tahun. Apakah Anda masih belum puas? Huo Yi memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ya, dia harusnya puas. Dibandingkan dengan yang lain, kastil kuno telah menghemat banyak waktu. Qin Fei Yang bertanya, bagaimana dengan alam setelah tahap awal penguasa ilahi? Dari tahap awal hingga tahap awal, Anda membutuhkan 1 miliar batu jiwa. Setelah tahap awal akan meningkat secara eksponensial, 2 miliar, 4 miliar, 6 miliar. Akhirnya, untuk menerobos setengah langkah menuju dewa ilahi, Anda memerlukan total 8 miliar batu jiwa. Kata Huo Yi. Banyak Qin Fei Yang terkejut. Seseorang harus mengetahuinya. Sejak dia memasuki dunia kuno, jumlah batu jiwa yang dia peroleh kurang dari 40 miliar. Tentu saja. Jika dia tidak memberikan 32,5 miliar kepada Mutian Yang, dia akan memiliki lebih dari 60 miliar, hampir 70 miliar. Tapi sekarang, dia memperkirakan dia hanya punya lebih dari 30 miliar. Belum lagi angka-angka kecilnya, hanya angka-angka besarnya saja. Dia mendapat 4 miliar dari Feng Xi Han. Dia mendapat 32,5 miliar dari Treasure Pavilion. Dia mendapat 400 juta dari Sangguan Feng Lan, tapi sebagian kecil dari 400 juta itu diberikan kepada Huo Yi. Dia memenangkan lebih dari 300 juta taruhan dengan si Tai. Dan dalam pelelangan pil ilahi empat simbol tak terbatas, dia mendapat 350 juta. Totalnya sekitar 38 miliar. Ditambah angka-angka kecil yang tidak dihitung, jumlahnya kurang dari 40 miliar. Dan selama periode ini, mereka juga banyak menyempurnakannya. Jadi sekarang, mungkin hanya tersisa sekitar 36 miliar. Dan sekarang, termasuk Qin Fei Yang, ada total 9 orang dan 5 binatang di kastil kuno. Untuk menerobos ke tahap awal Lord Divine, setiap orang dan binatang membutuhkan 500 juta solstone, total 7 miliar solstone. Untuk menerobos ke tahap awal Dewa Ilahi, setiap orang dan binatang membutuhkan 1 miliar batu jiwa, total 14 miliar batu jiwa. Untuk menerobos ke Great Success Divine Lord, setiap orang dan binatang membutuhkan 2 miliar solstone, total 28 miliar. Dengan cara ini, tidaklah cukup bagi semua orang untuk menerobos menuju kesuksesan besar, Dewa Ilahi. Karena untuk menembus kesuksesan besar, Dewa Ilahi membutuhkan total 49 miliar batu jiwa. Sepertinya tidak peduli berapa banyak batu jiwa yang ku dapat, itu tidak cukup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini membuatmu sakit kepala. Sakit kepala yang lebih besar masih akan terjadi. Saat kamu menerobos ke tingkat Dewa Ilahi, kamu akan membutuhkan lebih banyak lagi batu jiwa. Sebenarnya, singkatnya, Solveins adalah akar masalahnya. Hanya dengan fena jiwa, dan dalam jumlah besar, kita tidak perlu khawatir tentang batu jiwa di masa depan. Kata Huo Yi. Fena jiwa. Qin Fei Yang bergumam. Jika dia berhasil memasuki tanah suci, dia harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak fena jiwa. Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan mulai berkultivasi. Bagaimanapun, kekuatan adalah fondasi dari segalanya. Tanpa kekuatan, bahkan jika fena jiwa level 9 ditempatkan di depan Anda, Anda hanya bisa menatap. 2.199 Di luar. Kastil Abu-Abu bergerak secepat kilat, berkali-kali lebih cepat dari Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Dengan kekuatan Kastil Abu-Abu, tidak ada binatang laut yang berani berlari keluar dan menghalangi jalan. Ditambah dengan perintah dewa binatang, tidak ada gangguan di sepanjang jalan. Setengah tahun kemudian, sebuah pulau besar muncul di Cakrawala. Dari jauh tampak seperti binatang raksasa yang tergeletak di laut, tertidur, memancarkan aura misterius. Namun, saat melihat pulau tersebut, Kastil Abu-Abu tidak langsung terbang masuk, melainkan memilih mengambil jalan memutar. Ini luar biasa. Karena dalam perjalanannya, betapapun berbahayanya pulau itu, ia tidak bisa menghindarinya. Desir. Sesosok muncul di Kastil Abu-Abu. Itu adalah Qin Fei Yang. Meskipun dia sedang berkultivasi, dia selalu mencatat waktu. Ketika setengah tahun berlalu, dia terbangun dari pengasingan. Roh senjata melayang di kehampaan, menatap Qin Fei Yang yang tiba-tiba muncul, dan bertanya dengan curiga, apa yang kamu lakukan di sini? Sudah setengah tahun, jadi aku ingin keluar dan bertanya apakah kamu sudah sampai. Qin Fei Yang tertawa. Bagaimana bisa secepat itu? Setengah tahun yang saya katakan adalah untuk mencapai bagian terdalam. Tetapi bagian terdalamnya sangat besar. Dengan kata lain, meskipun kita mencapai bagian terdalam, masih perlu waktu untuk mencapai pintu masuk tanah suci. Kata Roh Senjata. Jadi begitu. Di mana teratai api? Kenapa aku belum melihatnya? Qin Fei Yang curiga. Ini. Roh senjata itu sepertinya tidak tahu harus menjawab apa. Melihat Roh Senjata yang ragu-ragu, Qin Fei Yang perlahan mengerutkan kening, dan berkata, apakah kamu berbohong kepadaku tentang sesuatu? Roh senjata itu menghela nafas. Sebenarnya, teratai api ada di bagian terdalam. Apa katamu? Wajah Qin Fei Yang tiba-tiba berubah. Roh senjata itu berkata, tapi jangan khawatir, dia baik-baik saja. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, dia sebaiknya baik-baik saja, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei Yang melintas dan muncul di langit di atas laut. Wow! Suara mendesing. Angin kencang menderu-deru ke segala arah, dan gelombang besar melonjak. Langit juga tertutup awan gelap, tampak sangat suram. Artifak spirit juga muncul dan berkata dengan marah, di luar sangat berbahaya. Mengapa kamu keluar? Saya ingin keluar dan melihat-lihat. Qin Fei Yang berkata dan bertanya, apakah ini bagian terdalam dari laut naga langit? Ya. Wilayah terdalam seperti ini sepanjang tahun. Anginnya kencang dan lingkungannya sangat buruk. Roh artefak menjelaskan. Qin Fei Yang menganggup mengerti. Tiba-tiba, dia melihat ke pulau terdekat, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Di semua sisi pulau, langit gelap. Namun, langit di atas pulau itu cerah dan cerah. Langit cerah dan tak terbatas, seolah-olah itu adalah dua dunia yang berbeda. Apakah ini hanya ilusi? Artifak spirit berkata, tidak ada yang bisa dilihat. Ayo cepat dan lanjutkan perjalanan kita. Tampaknya ada sedikit rasa bersalah dalam kata-katanya. Meskipun tidak jelas, Qin Fei Yang masih menyadarinya dengan wawasannya yang tajam. Roh artefak ini pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Ayo pergi ke pulau itu dan melihatnya. Mata Qin Fei Yang sedikit berkedip saat dia berkata, Artifak spirit bingung, itu hanya pulau terpencil. Apa yang bisa dilihat? Qin Fei Yang mencibir, kamu bahkan belum pernah ke sana. Bagaimana kamu tahu itu pulau terpencil? Artifak spirit tampak semakin bingung, dan berkata, apakah kita masih perlu masuk? Sekilas saya tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Qin Fei Yang melirik pulau itu, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pulau melawan angin dan ombak. Berengsek. Roh artefak mengutuk secara diam-diam, dan dengan cepat memblokir di depan Qin Fei Yang, berkata, apakah kamu masih ingin pergi ke tanah suci? Qin Fei Yang berkata, saya hanya ingin pergi ke apa yang disebut pulau terpencil. Apa hubungannya dengan pergi ke tanah suci? Kau membuang-buang waktumu. Kata Roh artefak dengan marah. Diam. Apa menurutmu aku bodoh? Apakah menurutmu aku tidak dapat melihat bahwa kamu tidak ingin aku memasuki pulau itu? Teriak Qin Fei Yang. Roh artefak gemetar. Qin Fei Yang berkata, aku paling benci dibohongi. Belum terlambat untuk memberitahuku sekarang. Artifak spirit terdiam untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, karena kamu bersikeras untuk pergi, maka pergilah. Adapun alasannya, kamu secara alami akan tahu kapan waktunya tiba. Setelah itu, Roh artefak membawa kastil abu-abu itu kembali ke laut Ki Qin Fei Yang, dan tidak berkata apa-apa lagi. Qin Fei Yang menatap pulau itu, dan matanya berkedip. Apa sebenarnya yang ada di pulau itu? Tapi demi keselamatan, dia menahan auranya dan diam-diam terbang menuju pulau. Saat dia memasuki pulau itu, kepala seekor binatang laut besar muncul dari gelombang laut. Mengaum. Binatang laut itu menatap punggung Qin Fei Yang, cahaya ganas berkelebat di matanya, diikuti oleh raungan tiba-tiba yang bergema ke segala arah. Hmm. Pada saat ini, Qin Fei Yang sedang berdiri di atas batu besar di tepi pulau, menatap langit dengan rasa ingin tahu. Langit cerah dan hangatnya sinar matahari sebenarnya bukanlah ilusi, dan benar-benar ada. Tapi ketika dia mendengar auman binatang laut itu, tatapannya bergetar, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat. Namun di permukaan laut, dia tidak melihat apapun. Binatang laut yang mengaum itu telah menyelam kembali ke dasar laut. Qin Fei Yang mencari sebentar dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke langit lagi, lalu diam-diam menyapu hutan di depan. Lagi pula, di laut naga langit ini, terutama di wilayah terdalam, keberadaan binatang laut adalah hal yang wajar. Di wilayah tengah pulau, terdapat sebuah lembah. Lembah itu sangat besar. Aliran sungai berkelok-kelok, dan dasarnya terlihat jelas. Di kedua sisi sungai, tumbuh-tumbuhan subur, dan bunga-bunga bermekaran. Terlebih lagi, ada banyak sekali pohon persik yang ditanam di lembah. Pohon persik ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Beberapa pohon persik sudah berbuah sebesar kepalan tangan bayi, berwarna merah cerah dan berkilau-berkilau, membuat orang mengeluarkan air liur dalam sekali pandang. Beberapa mulai tumbuh. Seluruh lembah tampak tertutup lapisan warna-warni yang indah, seolah-olah itu adalah surga dunia. Di posisi paling tengah lembah, berdiri sebuah pavilion. Pavillion itu memiliki dua lantai, dengan balok berukir dan pilar dicat. Di sebelah kiri, ada sebuah danau kecil. Semua aliran sungai di lembah bertemu di sini. Di sebelah kanan, ada sebuah taman kecil. Bunga-bunga indah satu demi satu saling berlomba-lomba mekar penuh. Satu demi satu pohon kecil hijau subur bergoyang tertiup angin. Ada juga sebuah pavilion di taman kecil. Di dalam pavilion, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk secara mengejutkan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna kuning pucat, sosoknya indah dan tinggi, rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, temperamennya halus. Namun sayangnya, dia mengenakan topeng di wajahnya sehingga menghalangi penampilan aslinya. Namun dari temperamen dan sosoknya, tidak sulit untuk menentukan bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik. Sementara pria itu juga mengenakan jubah panjang berwarna kuning pucat. Usianya sekitar 20 tahun lebih, sosoknya ramping dan tinggi, wajahnya seperti batu giok, dan temperamennya juga sangat luar biasa. Kedua orang itu duduk berhadapan, minum teh dan mengobrol. Dilihat dari jauh, mereka seperti sepasang kekasih abadi yang hidup mengasingkan diri di Taman Persik. Pada saat yang sama ketika binatang laut itu meraung, ekspresi pemuda itu membeku, meletakkan cangkir teh di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat laut di luar. Jejak kecurigaan juga muncul di mata wanita itu. Tiba-tiba, sudut mulut pemuda itu melengkung dengan sedikit nada main-main. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar segera muncul di kehampaan di depannya. Dalam gambar tersebut, ada sebuah hutan. Seorang pria berjubah putih berada di hutan, melihat sekeliling. Pria berjubah putih itu adalah Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang digambar, ekspresi ceria di wajah pemuda itu menjadi lebih intens. Namun, wanita bertopeng itu tiba-tiba berdiri. Matanya yang cerah seperti permata sepertinya dipenuhi kecemasan. Melihat reaksi wanita bertopeng itu, jejak ketidaksenangan muncul di alis pemuda itu. Dia berkata, apakah kamu begitu peduli padanya? Wanita bertopeng itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata, saya sudah menyetujui persyaratan Anda. Tolong jangan mempersulit dia. Sejak awal aku tidak ingin mempersulitnya. Tapi sekarang dia menerobos masuk, menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Yang paling penting, jika dia tahu kamu ada di sini, akankah dia membiarkan masalahnya? Kata pemuda itu. Wanita bertopeng itu berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa membuat bawahanmu menakuti dia. Menakut-nakuti dia. Pemuda itu tersenyum main-main dan berkata, sejujurnya, saya sangat penasaran. Pria seperti apa dia yang sangat kamu sayangi? Anda. Wanita bertopeng itu memelototi pemuda itu. Jangan khawatir. Aku berjanji tidak akan mengambil nyawanya. Tetapi saya khawatir dia akan terluka dan berdarah. Pemuda itu tersenyum. Wanita bertopeng itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan dingin, jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu benar-benar membuatku marah, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Beraninya aku membuatmu marah. Aku hanya ingin melihat apakah dia layak bagimu untuk melakukan ini. Setelah pemuda itu selesai berbicara, bibirnya bergerak sedikit, dan perintah diam segera diturunkan. Pada saat yang sama, di dalam hutan, Qin Fei yang mendekat tanpa mengeluarkan suara. Matanya mengamati sekeliling dan telinganya mendengarkan ke segala arah. Dia tampak sangat berhati-hati. Namun, yang membuatnya bingung adalah setelah sekian lama, tidak ada jejak binatang laut pun. Mungkinkah seperti yang dikatakan Roh, bahwa ini adalah pulau terpencil? Namun pulau ini jelas bukan tempat biasa. Pasti ada sesuatu di sini. Ledakan. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah kakinya hancur. Krisis fatal muncul di hatinya. Qin Fei yang segera mundur tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia melihat cahaya ilahi berwarna merah darah keluar dari tanah yang rusak. Ah! Itu adalah binatang kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Ia terlihat seperti beruang coklat, namun bulunya tampak berlumuran darah, dan memancarkan aura yang menakutkan. Melihat Qin Fei yang menghindari serangannya, beruang coklat itu sangat terkejut. Qin Fei yang juga mengamati beruang coklat itu, dan pupil matanya perlahan menyusut. Dia tidak bisa melihat budidaya si kecil ini. Dilihat dari auranya, setidaknya dia adalah kaisar ilahi yang sempurna. Beruang coklat kembali sadar. Ia berdiri di udara dan menatap Qin Fei yang dengan sikap sombong. Ia berteriak, manusia, siapa yang memberimu keberanian untuk menerobos masuk ke pulau ini? Qin Fei yang menangkupkan tangannya dan tersenyum, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Kamu cukup sopan. Namun, aku tidak membelinya. Hanya ada satu akhir bagi mereka yang berani masuk ke pulau ini, yaitu kematian. Mata beruang coklat itu dipenuhi dengan niat membunuh, dan berubah menjadi cahaya merah darah dan menyerang Qin Fei yang seperti kilat. Dan itu langsung mengenai kepala Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, saya sangat sopan kepada Anda, tolong jangan terlalu agresif. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Mata beruang coklat itu penuh dengan rasa jijik. Cakar tajamnya tidak berhenti, dan kekuatan sucinya melonjak saat menamparkan kepala Qin Fei yang. 2200. Qin Fei yang merasakan ancaman besar, dan dia mundur lagi tanpa ragu-ragu. Manusia memang sampah. Mereka hanya tahu cara bersembunyi. Penghinaan di mata beruang coklat semakin kuat dan kesombongannya menjadi semakin arogan. Sampah. Qin Fei yang bergumam. Niat membunuh muncul di matanya. Hem. Kamu berani menunjukkan niat membunuhmu kepadaku. Sepertinya kamu benar-benar belum pernah mati. Beruang coklat itu menyeringai dan meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, ia tertinggal di belakang Qin Fei yang dan mengayunkan cakarnya. Poci. Pakaian di punggung Qin Fei yang robek dan lima bekas darah muncul. Tetesan darah naga ungu kemasan terus mengalir keluar. Apa? Ini adalah darah naga ungu emas. Beruang coklat terkejut. Pada saat yang sama. Dilembah di tengah pulau. Pemuda itu juga tiba-tiba berdiri dan melihat darah di punggung Qin Fei yang dengan tidak percaya. Mendesah. Wanita bertopeng itu menghela nafas. Pria muda itu menoleh untuk melihat wanita bertopeng dan berkata, kamu tidak memberitahuku bahwa dia memiliki kekuatan garis keturunan dari darah naga ungu emas. Pada titik ini, apa lagi yang perlu kukatakan? Wanita bertopeng itu berkata dengan ringan. Memang benar, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Pemuda itu mengangguk, menatap Qin Fei yang lagi, dan bergumam, darah naga ungu emas. Di dalam hutan, Qin Fei yang berdiri di tempatnya dan tidak bergerak. Luka di punggungnya juga sembuh dengan cepat di bawah kemampuan penyembuhan diri dari darah naga ungu emas. Mengapa kamu memiliki darah naga ungu emas? Beruang coklat itu sangat terkejut dan tidak bisa melepaskan diri. Qin Fei yang perlahan berbalik dan menatap beruang coklat itu. Jika berada di wilayah utara, dia mungkin akan terus menyembunyikan kekuatan garis keturunannya. Tapi di tempat ini, tidak diperlukan sama sekali. Apakah kamu tuli? Jawab aku dengan cepat. Melihat Qin Fei yang tidak berbicara dari awal sampai akhir, beruang coklat tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Oke. Aku akan menjawabmu sekarang. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata. Saat suaranya jatuh, dengan suara mendesing, cahaya merah darah menyala dan langsung menghilang di antara alis beruang coklat itu. Mengaum. Dengan jeritan yang menyakitkan, kepala beruang coklat itu langsung meledak seperti semangka. Daging dan darah berceceran di mana-mana. Jiwa ilahi juga hancur di tempat. Pembunuhan instan. Di lembah. Wajah pemuda itu menegang. Kaisar ilahi yang sempurna terbunuh dalam sekejap. Wanita bertopeng itu berkata dengan dingin, dia tidak semudah itu. Pemuda itu tertegun dan bercanda. Kita lihat saja. Dia mengerutkan kening tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam hutan. Qin Fei yang melirik mayat beruang coklat bulu berdarah tanpa ekspresi. Lalu, dia melayang ke udara. Dia tidak berusaha menyembunyikannya sama sekali dan berdiri di udara di atas hutan. Manusia, beraninya kamu membunuh, 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 kami. Tiba-tiba. Ditemani kekeketitik. Ke hutan. Ke kekekekekekekekekekekekekekekekekekekeramayan kekekekekeke. Setidaknya ada lebih banyak dari mereka. Ke yang harus dilakukan ke yang harus. Sampai ke ujung jalan. Qin Fei yang melihat sekeliling dan berkata, saya tiba-tiba merasa ingin makan cakar beruang hari ini. Sayang sekali cakarmu terlalu kecil. Beraninya kamu. Bunuh dia. Lebih dari seratus beruang coklat mengaum dengan marah. Gelombang kekuatan ilahi melonjak menuju Kinfei yang seperti arus deras, membawa aura destruktif bersamanya. Beruang coklat berbulu darah ini semuanya adalah tuan dewa yang sempurna dan tuan dewa kesempurnaan yang luar biasa. Dengan barisan seperti itu, apalagi dewa surgawi setengah langkah, bahkan dewa surgawi yang sempurna dengan budidaya serupa hanya bisa melarikan diri untuk hidupnya. Tapi Kinfei yang tidak mengubah ekspresinya, dan berkata, meskipun cakarmu terlalu kecil, jika kamu menyatukannya, kamu bisa membuat sup. Aku sangat marah. Manusia, kamu menggali kuburmu sendiri. Sekelompok beruang coklat meraung. Kaulah yang menggali kuburmu sendiri. Mata Kinfei yang menjadi dingin. Dia bertepuk tangan dan gelombang cahaya kemasan meledak. Ledakan. Kembalikan rumus. Dalam sekejap, cahaya kemasan dan kekuatan ilahi beruang coklat bertemu di ruang hampa. Terjadi ledakan keras antara langit dan bumi. Batalkan pemusnahan. Gunung dan sungai di bawahnya runtuh. Debu mengepul dan menutupi langit. Bagaimana mungkin? Pada saat yang sama. Lebih dari seratus beruang coklat memelototinya dengan marah. Itu karena mereka melihat kekuatan suci mereka dipantulkan oleh cahaya kemasan. Teknik macam apa itu? Mengaum. Hampir terlambat. Lebih dari seratus beruang coklat bulu darah mengangkat kepala dan meraung. Tubuh mereka yang seukuran telapak tangan langsung mengembang mengikuti angin. Dalam sekejap mata. Satu demi satu, makhluk besar muncul di depan Qin Fei Yang. Pada saat itu, masing-masing beruang coklat tingginya beberapa ratus kaki. Mereka tampak seperti gunung dan aura ganasnya membanjiri area tersebut. Jadi seperti inilah rupamu sebenarnya. Kalau begitu, cakar beruangmu sudah cukup. Kata Qin Fei Yang. Kamu mendekati kematian. Tanpa keraguan. Kata-katanya benar-benar membuat mereka marah. Mereka bergerak bersama dan mengayunkan tinju mereka, yang sebesar rumah, untuk menghancurkan kekuatan ilahi yang dipantulkan kembali. Kemudian, tanpa henti, mereka menyerang Qin Fei Yang. Jadi bagaimana jika kamu lebih besar? Kamu akan tetap menjadi santapanku. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Kekuatan takasat mata tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kemudian, kekuatan ini, dengan dia sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Pemandangan yang mengejutkan muncul. Ratusan beruang coklat diselimuti oleh kekuatan takasat mata dan langsung melolong kesakitan. Saat berikutnya. Semua beruang coklat berbulu darah jatuh secara merata. Dengan suara gemuruh yang keras, mereka menabrak tanah di bawah satu demi satu. Di lembah. Pemuda itu tercengang. Bagaimana dia bisa membunuh semua beruang coklat dalam sekejap? Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Dewa Ilahi setengah langkah bisa mencapai gelar seperti ini? Wanita bertopeng itu juga terkejut. Pemuda itu mengangkat alisnya dan menoleh ke arah wanita bertopeng. Teknik macam apa itu? Aku tidak tahu. Wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Bukankah kamu sangat dekat dengannya? Anda tidak tahu. Pemuda itu mengerutkan kening. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kata wanita bertopeng itu. Sepertinya aku meremehkannya. Aku harus menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Pemuda itu mencibir. Hutan itu penuh lubang. Dalam kehampaan di atas, Kinfe yang menatap beruang coklat itu dengan dingin seperti dewa. Kekuatan tak berbentuk itu perlahan mengalir kembali ke tubuhnya. Keterampilan penghancuran jiwa. Keterampilan membunuh tingkat legendaris memang kuat. Setelah beberapa saat, dia bergumam dan senyuman muncul di wajahnya. Dia mengeluarkan belati dari cincin kiankun miliknya dan terbang menuju beruang coklat di bawah. Itu benar. Energi tak berbentuk dari sebelumnya dibentuk oleh teknik pemusnahan jiwa. Keterampilan penghancuran jiwa adalah salah satu dari dua keterampilan surgawi tingkat legendaris yang dia peroleh di perbendaharaan keterampilan bela diri istana surga ke-9. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan skill penghancur jiwa sejak dia mendapatkannya. Kematiannya tidak mengecewakannya. Itu mengabaikan pertahanan dan langsung memusnahkan jiwa ilahi. Adapun saat ini. Tentu saja, dia mengincar cakar beruang. Tuan Dewa yang sempurna dan Tuan Dewa beruang coklat berbulu darah yang sempurna adalah cakar beruang tingkat tertinggi. Dia tidak bisa menyianyaiakannya. Ledakan. Namun, Kinfei yang baru saja berhasil memotong salah satu cakar beruang itu ketika kekuatan mengerikan tiba-tiba turun. Dia mendongat dan ekspresinya berubah. Di void di atas, ada beruang coklat lainnya. Entah itu keganasan atau ukurannya, ia jauh lebih kuat dari beruang coklat sebelumnya. Manusia, mati. Beruang coklat bulu merah datang dengan cara yang mengancam. Seperti Dewa, ia turun dari langit dan menginjak Kinfei yang cakar raksasa yang ditutupi bulu merah itu seperti gunung. Itu sangat menakutkan. Jelas sekali. Ia ingin menginjak Kinfei yang sampai mati. Kinfei yang buru-buru mengambil langkah besar ke depan dan bergegas keluar. Begitu Kinfei yang pergi, beruang coklat itu menyerbu ke arahnya. Cakar raksasa itu menginjak posisi awal Kinfei yang tanah berguncang. Tanah juga runtuh dan retak. Suara gemuruhnya memekatkan telinga. Dan ada beberapa mayat beruang coklat di sini. Mereka langsung diinjak-injak hingga menjadi bubur berdarah oleh cakarnya. Kinfei yang melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepalanya kesemutan. Jika dia tidak menghindari cakar ini, dia pasti sudah menjadi bubur berdarah sekarang. Pria yang menakutkan. Manusia. Melihat Kinfei yang menghindar, beruang coklat itu memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Ia mengangkat cakarnya lagi dan menamparkan ke arah Kinfei yang dengan suara angin dan guntur yang memekatkan telinga. Ekspresi Kinfei yang berubah. Dia menggunakan formula karakter sing dan melarikan diri. Cakar raksasa itu jatuh. Dengan suara keras, tanah retak dengan ganas dan jurang muncul. Mayat lebih dari selusin beruang coklat ditampar hingga menjadi bubur berdarah. Kinfei yang berkeringat dingin. Beruang coklat berbulu darah ini adalah setengah langkah keberadaan Dewa Ilahi. Kalau tidak, kekuatan cakarnya tidak akan begitu menakutkan. Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain berlari? Beruang coklat bulu darah dengan marah meraung lagi dan lagi sambil dengan agresif menghantamkan cakarnya ke arah Kinfei yang. Ini belum berakhir, kan? Kinfei yang mengangkat alisnya dan mengaktifkan teknik penghancuran jiwa. Kekuatan tak terlihat keluar dari tubuhnya sekali lagi dan menerkam beruang coklat dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Namun, ketika kekuatan takasat mata menyelimuti beruang coklat itu, hal itu tidak menimbulkan bahaya apapun padanya. Ekspresi Kinfei yang menegang. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri kali ini. Ledakan. Pada saat yang sama, beruang coklat itu meraung. Cakar raksasa itu jatuh. Saat ini, Kinfei yang tidak bisa mengelak. Namun dia tidak berniat mengelak. Dentang. Diiringi ledakan yang mengguncang surga, pedangki berwarna merah darah merobek langit. Beruang coklat itu tiba-tiba menjerit. Cakar raksasa yang menamparkan Kinfei yang langsung dipotong oleh pedangki. Darah segar mengalir seperti air terjun. Beruang coklat menutupi lukanya dan menatap Kinfei yang yang berdiri di tanah dengan ngeri. Ia terus mundur. Ia melihat Kinfei yang memiliki pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Ujungnya yang tajam bisa merobek langit dan bumi. Setelah menerobos ke setengah langkah Tuhan Dewa, dia secara resmi melangkah ke alam Dewa Tuhan. Dengan formula, bunuh, yang menantang surga, Dewa Paragon setengah langkah tidak lagi menjadi ancaman baginya. Tentu saja. Jika lawannya memiliki seni ilahi atau senjata ilahi yang kuat, ceritanya akan berbeda. Lagi pula, dengan seni ilahi atau senjata ilahi, kekuatan lawan akan berlipat ganda. Mendesah. Tapi saat ini, Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Namun dia tidak menyesal tidak bisa membunuh beruang coklat itu dengan satu serangan. Itu karena teknik penghancuran jiwa. Tentu saja. Kecuali seni ilahi enam kata, bahkan seni ilahi legendaris tidak dapat menembus penghalang antara alam utama. Sama seperti sekarang. Seni pemusnahan jiwa bahkan bisa membunuh makhluk surgawi sempurna dalam sekejap, tapi seni itu tidak bisa menimbulkan kerusakan apapun pada Dewa Transenden setengah langkah. Ini adalah penghalang antara dunia besar. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda tidak dapat melewati penghalang ini. Terima kasih telah menonton!